9 Star Hegemon Body Arts Season 67 BAP 661 PIL 9 CINCIN Apa? Apakah ada semacam kesalahan? Apakah dia memurnikan pil atau membuat sup? Petik 2 Apakah dia tahu bagaimana cara mengolah pil? Dia bahkan tidak mengerti dia harus memurnikan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bukankah dia hanya main-main? Petik 2 Hei, anak kecil, kamu harus menambahkan lebih banyak air dan garam, atau rasanya tidak akan begitu enak. Penonton segera mulai membuat keributan. Mereka sangat tidak puas karena seseorang seperti Long Chen dapat mengikuti kompetisi ini. Administrator menara mengabaikan teriakan mereka. Satu-satunya hal yang melanggar aturan adalah orang-orang yang berada di dalam arena mengganggu pesaing mereka. Teriakan dari para penonton juga merupakan semacam ujian bagi para alkemis. Harus diketahui bahwa alkemis akan selalu memurnikan pil di ruang pribadi. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengganggu mereka. Tapi sekarang karena banyak orang yang menonton dan berteriak, itu membuat pil penyulingan menjadi jauh lebih sulit. Jika Anda tidak dapat menenangkan hati Anda, kemungkinan gagal akan sangat tinggi. Kompetisi ini mencari pengalaman tempering semacam ini. Selain memiliki bakat, seorang alkemis juga harus memiliki hati yang tenang. Hanya orang seperti itu yang bisa berjalan lebih jauh di jalur pil. Jika hati Anda menjadi kacau hanya karena teriakan acak seseorang, tidak mungkin Anda memiliki pencapaian besar. Dalam menghadapi penghinaan dan cemohan yang datang dari sekitar, ekspresi Long Chen masih tenang. Kekuatan spiritualnya beredar dan apinya dengan cepat naik. Ini, ini. Apakah ini kehidupan nyata? Mengikuti tindakan Long Chen, suara teriakan kerumunan menjadi tenang. Pada akhirnya, ekspresi semua orang tidak bernyawa. Bahkan murid pengelola menara menyusut sedikit. Tujuh bahan obat ditungkupi Long Chen sudah mulai perlahan dimurnikan. Tapi mereka masih terpisah satu sama lain dan belum menyatu. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memisahkan bahan obat. Tapi kelelahan energi jiwanya pasti menakutkan. Petik 2. Semua orang sangat terkejut. Kekuatan spiritual Long Chen membungkus tujuh bahan obat yang berbeda, memurnikannya pada saat yang sama. Itu gila, mereka belum pernah melihat seseorang menyanyiakan kekuatan spiritual mereka yang berharga seperti ini. Tiba-tiba, ketujuh bahan obat itu dimurnikan menjadi bubuk pada saat bersamaan, dan mereka mulai menyatu. Apa? Akhirnya, orang mengerti apa yang dia lakukan. Biasanya, orang akan memurnikan pil selangkah demi selangkah, mengubah setiap bahan menjadi bubuk satu per satu, dan kemudian memurnikannya menjadi pil. Long Chen terlalu malas untuk melakukan itu, dan dia langsung melemparkannya seperti sedang memasak sayuran. Setelah memurnikan esensi mereka, dia langsung mulai menggabungkan mereka. Untuk menghemat waktu, dia benar-benar menyanyiakan kekuatan spiritualnya yang berharga untuk menjaga bubuk obat terpisah satu sama lain. Itu pasti hanya untuk pamer. Ketika orang lain memurnikan pil, setiap bit kekuatan spiritual sangat berharga dan digunakan sesedikit mungkin. Jika kekuatan spiritual mereka habis menjelang akhir, maka seluruh tungku pil yang mereka kerjakan akan dihancurkan. Jadi kekuatan spiritual sangat berharga bagi alkemis. Tiba-tiba, Long Chen menutup tungku perapiannya. Setelah itu, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Huff, dia hanya pamer. Itu hanya pil tingkat dua, dan kita bisa memperbaikinya dengan mata tertutup. Baginya untuk mencoba dan menggunakan hal seperti itu untuk pamer, dia benar-benar bodoh. Apa? Perbaikannya sudah selesai. Petik dua. Seseorang sedang mengejeknya ketika tungku pil Long Chen tiba-tiba bergetar. Aroma obat menyebar kemana-mana. Itu adalah tanda yang jelas bahwa pil akan terbentuk. Itu, itu terlalu cepat. Semua orang ternganga. Apakah ini pil penyulingan? Atau memasak daging? Dia baru saja menutup-tutupnya dan sudah selesai. Retak, tungku pil Long Chen tiba-tiba tertutup-retakan. Orang bodoh ini, dia mendorong apinya terlalu banyak. He he, akan ada ledakan tungku. Petik dua. Ledakan. Seperti yang diharapkan, tungku pil meledak, menimbulkan ejekan dan tawa. Tapi tawa itu terputus di tengah jalan seolah-olah pisau telah memotongnya. Mustahil. Yang mereka lihat hanyalah bahwa meskipun tungku pil meledak, tungku pil tembus pandang telah muncul dan membungkus cairan yang hampir berubah menjadi pil. Ini adalah, tungku, spiritual yang legendaris. Seberapa mengerikan kekuatan spiritualnya? Semua orang tercengang. Menggunakan kekuatan spiritual murni untuk membentuk kuali hanya ada di legenda. Kerumunan belum pernah melihat hal seperti itu. Bahkan administrator menara berdiri, terguncang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan spiritual yang begitu besar. Tes pendaftaran hanya menguji kualitas kekuatan spiritual seseorang. Itu tidak menguji jumlah yang mereka miliki. Itu karena mayoritas orang memiliki jumlah kekuatan spiritual yang sama. Bahkan jika ada perbedaan, itu akan sangat kecil. Jadi yang lebih penting adalah kualitasnya. Tetapi jumlah kekuatan spiritual yang telah ditunjukkan Long Chen sangat besar, begitu besar sehingga menakutkan. Dia benar-benar mampu memadatkan tungku pil spiritual. Hanya kelelahan untuk melakukannya sudah cukup untuk memperbaiki pil tingkat 5. Kerumunan itu diam, tapi Fang Chang sangat senang. Energi jiwa Long Chen yang sangat besar bisa dibilang mengerikan. Siapa yang peduli jika dia tidak memiliki tungku pil? Keluarga Fangnya punya itu. Siapa yang peduli jika dia tidak memiliki nyala api binatang? Menara pil memiliki banyak, tapi energi jiwa Long Chen yang tidak normal dan praktis tak berujung terlalu menakutkan. Ekspresi Huo Hu Fang berubah menjadi jelek. Dia merasakan sedikit kegelisahan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia selalu merasa Long San ini adalah orang yang sangat berbahaya. Energi jiwa yang tidak normal seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jika Long Chen mendapat bantuan dari keluarga Fang, dia pasti akan melambung tinggi dan menimbulkan ancaman besar baginya. Cahaya dingin muncul di mata Huo Hu Fang. Pil flame Long Chen tidak berhenti. Di dalam tungku pil spiritual tembus cahaya, pil obat dengan cepat terbentuk. Dalam waktu kurang dari satu nafas, itu telah menjadi padat. Cincinnya telah muncul. Satu dua tiga. Lima deringan. Astaga, mereka masih meningkat. Tujuh. Delapan. Apa? Cincin ke sembilan juga muncul. Petik dua. Tiba-tiba, tungku pil spiritual memudar, dan pil obat cantik muncul di tangan Long Chen. Cahaya cemerlang bersinar darinya, membuatnya tampak seperti lentera di malam hari. Pil sembilan cincin. Semua orang kaget. Jika mereka tidak melihatnya secara pribadi, mereka tidak akan percaya bahwa bahan obat tingkat rendah seperti itu dapat disempurnakan menjadi pil sembilan cincin. Itu adalah puncak dari pil bermutu tinggi. Namun, itu pada dasarnya tidak berguna. Jika saya tidak salah, bukankah itu hanya pil pembasmi serangga yang biasa digunakan oleh para petualang? Saat mereka mendirikan kemah, mereka menggunakannya untuk menghindari gigitan serangga beracun. Petik 2. Itu tidak berguna, tapi itu pasti badas. Harus saya akui semua wajah kami sudah ditampar busuk, ucap salah satu orang dengan getir. Setiap kali mereka mengejek Long Chen, dia menggunakan tindakannya untuk menamparkan wajah mereka. Dalam memperbaiki pil yang satu ini, dia pada dasarnya menamparkan orang-orang yang menghinanya beberapa kali. Semakin buruk seseorang menghinanya, semakin kejam tamparan di wajahnya. Fakta bahwa Long Chen telah memurnikan pil sembilan cincin dari bahan-bahan sampah itu menyebabkan banyak orang menjadi marah. Dia pasti melakukan itu dengan sengaja, hanya untuk menamparkan wajah mereka. Long San ini benar-benar hebat. Tidak hanya tamparan fisiknya yang luar biasa, tetapi bahkan tamparan mentalnya telah mencapai tingkat dewa. Mengagumkan, Fang Chang praktis harus bersujud dalam kekaguman terhadap Long Chen. Kehalusan Long Chen telah menarik perhatian semua orang. Orang-orang yang berencana membuat orang lain terpesona dengan keterampilan mereka akhirnya menyerah. Mereka memutuskan untuk menggunakan cara paling sederhana untuk menghabiskan pil mereka. Akibatnya, babat pembukaan ini benar-benar dikalahkan oleh Long Chen. Itu berakhir begitu saja, tanpa hal lain yang dibandingkan dengan tampilan Long Chen. Hef, tindakan menghina untuk menyenangkan kerumunan itu saja. Petik 2 Saat Long Chen pergi dengan Fang Chang, salah satu orang Huo Wu Fang tidak bisa menahan ejekan padanya. Oh, sebuah tangan besar menamparkan wajahnya. Long Chen telah mencoba untuk menamparnya, tetapi dia terlambat selangkah dan akhirnya hanya menyerang udara. Haha, aku mendapatkannya lebih dulu, kata Fang Chang sambil tertawa. Tamparan wajah Fang Chang hampir menjadi refleks baginya. Selama seseorang datang untuk memprovokasi dia, itu secara alami akan mengikuti. Dia menyerang begitu cepat bahkan melebihi reaksinya. Fang Chang. Ekspresi Huo Wu Fang tenggelam. Fang Chang menjadi semakin tidak tahu malu. Tanpa mempedulikan statusnya, dia akan menyerang siapapun begitu dia punya keinginan. Jika Huo Wu Fang membiarkan bawahannya diserang seperti ini, dia akan terlihat terlalu pengecut. Apa? Kamu ingin bertarung lagi? Kalau begitu ayo bertarung. Ini bukan wilayah kompetisi. Jika kita bertarung di sini, tidak ada yang akan peduli, kata Fang Chang sambil menunjuk hidung Huo Wu Fang. Mengikuti tindakannya, itu seperti bubuk mesiu yang memenuhi udara. Long Chen tertawa di dalam. Dia menggosok tinjunya, siap menyerang kapan saja. Astaga, pertunjukan bagus masih berkembang. Semuanya, cepat dan temukan tempat yang bagus untuk menonton. Petik 2. Para penonton itu mengira pertunjukan yang ingin mereka tonton tidak akan muncul hari ini. Mereka pernah sedikit tertekan, tetapi sekarang merasakan permusuhan yang tiba-tiba ini, mereka segera merayakannya. Saya sudah mengaktifkan giyok fotografis saya. Aku pasti akan melihat baik-baik dada permaisuri pil perempuan, atau aku tidak akan bisa mati dengan damai. Teriak satu orang, mengjilat bibirnya. Huo Wu Fang sangat marah. Fang Chang dan Cai Liehuo bertingkah seperti penjahat, tidak peduli sedikitpun tentang status mereka. Jika mereka benar-benar bertarung di sini, kedua belah pihak akan menderita. Bagaimanapun, ini bukanlah pertarungan yang sebenarnya. Mereka tidak bisa memanggil pil flames mereka, atau itu akan terlalu berbahaya. Jika seseorang kehilangan nyawanya, maka ini akan segera menjadi masalah besar. Selain itu, banyak orang yang menonton. Pertarungan seperti ini hanya akan menjadi metode untuk kehilangan muka. Namun, Fang Chang dan Cai Liehuo begitu tidak tahu malu hingga bertindak seolah-olah mereka tak tertandingi dan ingin bertarung. Huff, yang Anda miliki hanyalah sekumpulan petarung pasar. Sedang pergi. Petik 2 Pada akhirnya, Huo Wu Fang memutuskan untuk membawa orang-orangnya pergi. Yang mengecewakan Long Chen. Dia telah kehilangan kesempatan untuk menendang Huo Wu Fang di pantat lagi. Selain itu, dia sangat ingin tahu tentang jenis tulang apa yang dimiliki Huo Wu Fang yang menyebabkan rasa sakit seperti itu ketika dia menendangnya. Apa yang dia sembunyikan? Hahaha, kita juga pergi. Ayo lanjutkan perayaan kita. Fang Chang dan Cai Liehuo tertawa. Melihat ekspresi cemberut Huo Wu Fang saat dia pergi, mereka merasa sangat segar. Semua orang makan dan minum sepuasnya di restoran. Setelah dengan kejam menamparkan wajah Huo Wu Fang dua kali sekarang, Fang Chang dan Cai Liehuo dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka akhirnya berhasil menahan kesombongannya. Long San, Ayo pergi. Saya akan membantu Anda memilih tungkupil dan memberi Anda api binatang. Kakakmu menaruh harapan besar padamu. Setelah minum dan makan, Fang Chang membawa Long Chen kembali ke menara tujuh harta karun. Bab 662 banding 662 Long Chen mengikuti Fang Chang ke dalam tujuh menara permata harta karun. Namun kali ini, mereka tidak melalui gerbang utama, melainkan melalui pintu samping. Ada selusin penjaga di depan pintu samping itu. Fang Chang dengan sungguh-sungguh memperingatkan Long Chen bahwa dia tidak bisa menimbulkan masalah di sini. Meskipun menara pil secara bersama-sama dikendalikan oleh keluarga Huo, Fang, dan Cai, kompetisi kaisar pil telah menyebabkan beberapa ahli pil vali untuk datang dan menonton. Mereka harus lebih memperhatikan aturan dari sebelumnya. Baru sekarang Long Chen memiliki kesempatan untuk bertanya apa sebenarnya kompetisi kaisar pil ini. Kompetisi ini telah mengumpulkan kaisar pil elit dari tanah air timur. Itu untuk memilih orang yang paling berbakat. Sepuluh teratas akan memiliki kualifikasi untuk memasuki pil vali untuk diolah. Selain itu, dikatakan bahwa hadiah untuk tempat pertama sangat tinggi. Itu adalah sesuatu yang akan membuat jenius yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Tetapi hadiahnya berbeda setiap saat. Bagaimanapun, semua orang akan berusaha keras untuk mendapatkan tempat pertama. Hadiah yang akan membuat siapapun menjadi gila. He he, aku suka itu. Langit akhirnya membuka mata mereka. Melihat seberapa jauh saya harus datang untuk sampai ke sini, mereka merasa tidak benar membiarkan saya pergi dengan tangan kosong. Ketika mereka sampai di pintu, Fang Chang memberi mereka lencana untuk diperiksa. Meskipun mereka semua mengenalinya, mereka tidak bisa sedikitpun ceroboh dengan prosedur ini. Setelah melewati, mereka memasuki aula utama. Saat mereka melangkah ke atas cakram bundar, cakram itu perlahan naik di udara. Ada formasi yang diukir di dalamnya yang memungkinkannya digunakan untuk naik turun menara. Lantai pertama menara tujuh harta karun adalah aula besar yang digunakan untuk menerima pengunjung, serta menangani berbagai hal. Lantai kedua dan ketiga adalah tempat para alkemis tingkat tinggi bisa mengolah pil. Ada puluhan ribu pil pemurnian alkemis di sana setiap hari. Hanya mereka yang setidaknya mencapai peringkat kaisar pil yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke sini, jelas Fang Chang. Puluhan ribu, menara pil benar-benar sangat besar. Tidak heran dikatakan bahwa hampir semua pil obat dimonopoli oleh mereka. Kekuatan semacam itu benar-benar luar biasa. Lantai empat dan lima adalah daerah yang menyehatkan jiwa. Ada bentukan-bentukan khusus yang dapat menyehatkan pikiran dan jiwa seseorang. Jika Anda lelah setelah pemurnian, Anda hanya perlu istirahat selama dua jam di sana sebelum benar-benar segar. Alasan menara pil dapat memurnikan begitu banyak pil dalam sehari pasti sebagian karena wilayah yang memberi nutrisi pada jiwa. Selain itu, wilayah yang memelihara jiwa dapat memungkinkan jiwa seseorang untuk maju. Banyak jenius alkimia bergabung dengan menara pil untuk berkultivasi di wilayah yang memelihara jiwa. Jika Anda berkultivasi di sana untuk waktu yang lama, itu akan sangat bermanfaat bagi jiwa Anda. Tetapi untuk melakukan itu, Anda perlu berkontribusi besar pada menara pil. Lantai enam adalah wilayah yang dipimpin oleh keluarga Chai. Itu adalah pavilion harta menara pil. Ada tungku pil, obat-obatan berharga, api binatang, dan semua jenis warisan alkimia di sana. Bahkan ada seni rahasia atribut api. Fang Chang tersenyum bangga. Ini adalah sesuatu yang dibanggakan oleh semua murid menara pil. Long San, aku akan pergi membantumu memilih api binatang sekarang. Energi jiwa Anda menakutkan, tetapi pil flame Anda adalah sampah. Masih ada satu bulan lagi sebelum babak penyisihan. Selama waktu ini, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Orang-orang akan tersapu selama penyisihan. Fang Chang memperingatkan saat dia membawa Long Chen ke lantai enam. Haha, kamu sudah sampai. Petik dua. Chai Liehuo sudah mendahului mereka. Keluarga Chai bertanggung jawab atas tempat ini, jadi dia datang lebih awal untuk membuat segalanya lebih nyaman bagi Long Chen. Ayo, aku akan membawamu ke gudang api binatang kami. Petik dua. Mereka mengikuti Chai Liehuo menyusuri jalan yang panjang. Di ujungnya, ada gerbang besi. Gerbang ini harus memiliki tebal lebih dari tiga meter, dan itu membutuhkan mekanisme khusus untuk membukanya. Melewati tiga gerbang seperti itu, hawa panas yang mengerikan tiba-tiba menyerang mereka. Sebuah ruangan besar muncul di depan mereka. Ruangan itu terbuat dari baja. Ada ceruk di dinding, masing-masing memiliki botol di dalamnya. Setiap botol berisi api binatang. Wow, ada begitu banyak api binatang. Long Chen melompat kaget. Ada ratusan botol di sini, masing-masing menyegel sejenis api binatang. Hei hei, ini adalah gudang api binatang menarapil kami. Semua ini berada di peringkat seratus teratas dari peringkat api binatang. Selain tiga api binatang teratas, kita harus memiliki setiap api. Kami bahkan punya kelipatan, kata Chai Liehuo. Lengan Long Chen tiba-tiba memanas. Dia buru-buru meraih lengan itu. Huo Long hampir terbang. Itu seperti Magical Beast yang telah kelaparan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang akhirnya melihat daging. Ia ingin menelan semuanya dalam satu tegukan. Huo Long, tahan sekarang. Sekarang bukan waktunya. Aku berjanji, jika kamu sabar, ini akan segera menjadi milikmu. Long Chen menghiburnya. Dia tahu bahwa Huo Long membutuhkan energi untuk tumbuh. Tetapi jumlah energi yang dapat ditawarkan Long Chen itu terbatas. Yang paling penting adalah dia perlu berkultivasi. Bagaimana dia punya banyak waktu untuk memberinya makan. Itu telah membuat Huo Long kelaparan selama ini, jadi melihat banyak api binatang ini, itu segera menjadi gelisah. Untunglah Huo Long mendengarkan dan menahannya. Itu membuat Long Chen menghela nafas lega. Long San, kamu bisa memilih sembarang api binatang di sini. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda bahwa meskipun semakin kuat api binatang, semakin efisien alkimia Anda, api binatang yang lebih kuat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ditekan. Jika Anda memilih Blazing Piton Skale Flame, Anda harus bersiap. Jika Anda tidak dapat menahannya dalam waktu satu bulan, Anda mungkin akan terhanyut selama babak penyisihan, Cai Lie Huo memperingatkan. Cai Lie Huo dan Fang Chang keduanya menggunakan Blazing Piton Skale Flame. Itu peringkat keempat pada peringkat api binatang, dan itu sangat kuat. Meskipun itu satu peringkat lebih rendah dari Long Chen's Valet Phoenix Sparrow Flame, itu masih sangat kuat. Long Chen tidak berani mengungkapkan Valet Phoenix Sparrow Flame, karena itu akan mengungkap identitasnya. Menggunakan Blazing Piton Skale Flame akan jauh lebih nyaman. Adapun untuk menekannya, itu hanya lelucon. Dengan hadiah Earth Flame, bagaimana mungkin itu tidak bisa ditekan. Saya akan memilih Blazing Piton Skale Flame. Jangan khawatir, dengan energi jiwa saya yang kuat, saya harus bisa menekannya dengan cepat, kata Long Chen dengan percaya diri. Saat dia mengatakan ini, Long Chen pergi untuk mengambil botol Blazing Piton Skale Flame. Hanya tersisa satu botol. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Sekelompok orang bergegas ke repositori. Long Chen melihat bahwa sebenarnya Huo Wufang memimpin tiga orang lainnya. Tapi Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan dia langsung mengambil botol itu. Lelucon macam apa itu? Hal-hal yang dia putuskan adalah miliknya. Letakkan api skala piton yang berkobar. Saya sudah memesannya kemarin, geram Huo Wufang. Anda memesannya. Kenapa saya tidak tahu tentang itu? Kata Chai Liehuo. Huo Wufang tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas. Kemarin, saya melamar untuk memilikinya, dan hari ini saya datang untuk mengambilnya. Apa? Apakah Anda berani menyalahgunakan posisi publik Anda? Petik 2. Ekspresi Fang Chang berubah sedikit. Sekarang itu merepotkan. Jika Huo Wufang telah memesannya, maka api skala piton Blazing ini harus diberikan kepadanya. Itu adalah salah satu aturan menarapil. Setelah seorang murid berhasil mencapai standar tertentu, mereka dapat mengajukan permohonan ke menarapil untuk meminta api binatang tertentu. Itu pasti Duan Tian Xiao. Huo Wufang berusaha mendapatkannya untuknya. Dengan energi jiwa kelas bumi tingkat 9, dia benar-benar bisa mengajukan api skala piton Blazing. Tanggalnya benar-benar mengatakan kemarin. Namun, saya sangat menyesal, tapi saya tidak bisa memberikan api skala piton Blazing kepada Anda, kata Chai Liehuo. Kamu berani, jika Anda tidak memberikannya kepada saya, saya akan segera melaporkan Anda. Apakah Anda berani melanggar aturan menarapil? Ejek Huo Wufang. Silakan laporkan aku, tapi izinkan saya memberitahu Anda, itu tidak akan ada gunanya. Tiga hari yang lalu, sudah ada aplikasi untuk Blazing Piton skala flame ini. Jadi sayangnya, Anda masih terlambat. Bukankah itu benar, Fang Chang? Chai Liehuo mengedipkan mata ke Fang Chang. Maknanya sangat jelas. Fang Chang, tiba-tiba mengingat kebenaran, dan berkata, itu benar, itu benar. Saya memesannya tiga hari lalu. Maaf, hehe. Petik dua. Kamu, saya tidak percaya kamu. Keluarkan lamaran Anda. Geram Huo Wufang. Aplikasi tersebut bersama keluarga saya. Saya lupa membawanya. Saya bisa tunjukkan aplikasinya nanti. Chai Liehuo tersenyum. Huo Wufang sangat marah. Chai Liehuo pasti melakukan ini dengan sengaja. Tapi keluarga Chai merekalah yang memiliki otoritas ini. Yang harus dilakukan Chai Liehuo hanyalah membuat lamaran dan mencantumkan tanggal tiga hari yang lalu. Memikirkan itu, wajah Huo Wufang berubah menjadi hijau karena marah. Tapi dia juga tidak berdaya. Baik, tunggu saja. Tian Xiao, Qi Feng, kalian memilih api binatang. Huo Wufang hanya bisa membiarkan orang-orangnya memilih api binatang yang lebih lemah. Ketika Huo Wufang pergi dengan ekspresi jelek, kelompok tiga Chen Long saling memandang dan tertawa. Itu terutama berlaku untuk Fang Chang dan Chai Liehuo. Sudah lama sekali sejak mereka sebahagia ini. Long San, kami akan melindungimu. Anda dapat menyempurnakan Blazing Piton Skale Flame di sini. Petik 2 Long Chen menganggup dan langsung mengeluarkan api binatang itu. Dia mulai memperbaikinya. Fang Chang dan Chai Liehuo kaget. Blazing Piton Skale Flame yang liar dan mengamuk tampak seperti kelinci yang patuh. Itu hanya membiarkan dirinya diserap oleh Long Chen tanpa perlawanan sedikitpun. Mereka tidak menyadari bahwa Long Chen memiliki api bumi. Di depan api bumi, api binatang itu seperti semut di depan naga. Mereka tidak akan berani melawan. Long Chen awalnya berencana untuk memperbaiki api Skale Piton Blazing dan kemudian memberi makan Valet Phoenix Sparrow Flame ke Huo Long. Tapi tiba-tiba dia punya pikiran. Dia bertanya-tanya apakah mungkin baginya untuk menyimpan kedua api binatang itu. Akibatnya, Long Chen terkejut melihat bahwa dengan penindasan Huo Long, kedua api binatang itu tidak berani berjuang. Mereka tidak berani melawan atau melahap yang lain. Haha, Huo Long, selamat. Di masa depan, akan ada dua ayam yang bertelur untukmu, kata Long Chen dalam hati. Meskipun langsung melahap api binatang akan sangat bermanfaat bagi Huo Long, dalam jangka panjang, membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya tidaklah sepadan. Long Chen menyuruh Huo Long dengan ringan menekan dua api binatang itu. Keduanya menggigil ketakutan. Kemudian di bawah bimbingan Long Chen, mereka mulai melepaskan sebagian energi mereka ke Huo Long. Kekuatan mereka yang hilang segera dipulihkan dengan yuan spiritual Long Chen. Long Chen sangat senang melihat ini. Di masa depan, dia bisa membuat Huo Long menjaga mereka dan mendapatkan makanan terus-menerus untuk dirinya sendiri. Long Chen dengan lembut menghembuskan napas dan membuka matanya. Api merah muncul di tangannya. Riak yang berasal dari nyala api tampak seperti sisik. Itu terlalu dibesar-besarkan, bukan? Teriak Cai Liehuo dan Fang Chang. Bab 663. Cai Liehuo dan Fang Chang tidak bisa mempercayai mata mereka. Anda memurnikannya hanya dalam waktu sebatang dupa. Apakah kamu bercanda? Mungkin hanya kekuatan spiritual saya yang cukup kuat. Long Chen tertawa dan mengulurkan tangannya. Api merah mulai dengan lincah melompat di ujung jarinya. Itu tidak lamban sedikitpun. Keduanya terperangah. Monster, kamu pasti monster, mereka berdua menyimpulkan pada saat bersamaan. Hei hei, aku ingin segera pergi memukul si idiot Huo Wu Fang itu sekarang. Bahkan setelah mendapatkan api binatang, Long Chen tidak lupa untuk mengungkapkan posisinya. Itu untuk menghindari mereka cemburu. Bagaimanapun, mereka semua adalah alkemis. Kekuatan yang dia tunjukkan sedikit lebih dari yang seharusnya, dan itu bisa memprovokasi mereka berdua. Bagaimanapun, setiap orang memiliki harga diri sendiri. Dampak seperti itu akan membuat siapapun menjadi tidak nyaman. Mendengar ini, Fang Chang mengangguk. Long Chen adalah bagian dari kemahnya. Semakin kuat dia, semakin menguntungkan baginya. Kaka, aku punya permintaan kecil, kata Long Chen dengan malu. Sebagai saudara, tidak perlu sopan. Apa yang kamu butuhkan? Fang Chang dan Cai Liehuo menepuk dada dengan percaya diri. Om, aku tiba-tiba menyadari bahwa sangat mudah bagiku untuk mengontrol api skala piton Blasing. Saya sedang memikirkan bagaimana saya dapat meningkatkan kekuatannya. Dengan cara itu saya akan bisa memurnikan pil yang lebih baik lagi, kata Long Chen. Meningkatkan. Bagaimana Anda bisa meningkatkannya? Keduanya tidak mengerti. Aku ingin membiarkan Blasing Piton Skale Flame melahap beberapa api binatang lain untuk membuatnya lebih kuat. Apa tidak apa-apa? Tanya Long Chen. Tidak apa-apa, tapi. Pertanyaan utamanya adalah apakah itu akan berhasil atau tidak. Saya belum pernah mendengar tentang api binatang bisa bergabung, kata Cai Liehuo. Bolehkah saya mencobanya? Jika kamu mau. Bagaimanapun, di tempat ini, kata keluarga Cai saya adalah hukum. Api binatang buas ini tidak dianggap terlalu berharga. Saya hanya dapat menuliskan bahwa mereka sudah habis dan melaporkannya. Silakan, kata Cai Liehuo. Matanya benar-benar terbuka untuk dunia. Dia ingin melihat level monster Long San ini. Pertama-tama aku akan mencoba melahap api peringkat ke-7 dan ke-9. Petik 2. Long Chen tidak berdiri di atas kesopanan. Dia langsung mengambil kedua api itu dan mulai memurnikannya pada saat yang bersamaan. Wajah Cai Liehuo dan Fang Chang mengejang, tetapi mereka tidak menghentikannya. Akhirnya, ketika Long Chen memurnikan api ke-17 dan mengulurkan tangan untuk yang ke-18, Cai Liehuo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Long San, bisakah Anda meninggalkan beberapa? Jika Anda mengambil terlalu banyak, kakak Anda tidak akan bisa memberikan penjelasan. Petik 2. 17 api binatang, yang semuanya berada di peringkat atas, telah dikonsumsi oleh Long Chen hanya dalam beberapa nafas. Keduanya benar-benar tercengang, jantung mereka berdebar kencang. Keluarga Cai bertanggung jawab atas ini. Namun, jika kerugiannya terlalu besar, akan mudah ditemukan. Saat itu akan merepotkan. Itulah mengapa dia harus berhenti. Tiba-tiba, nyala api muncul di tangan Long Chen. Api merah mengandung warna ungu samar. Panasnya yang mengerikan menyebabkan ekspresi mereka berubah. Apa? Api macam apa ini? Mutasi. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah nyala api yang telah diciptakan Long Chen dengan menggabungkan api skala Python Blasing dan api burung gereja Phoenix Fallet. Nyala api seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat orang lain. Namun, nyala api ini hanya bisa digunakan untuk mengintimidasi orang lain. Kekuatan aslinya bahkan tidak setinggi Fallet Phoenix Sparrow Flame. Tapi kekuatannya pasti jauh lebih besar dari sekedar api skala Python Blasing. Long Chen telah melakukan ini untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia telah berhasil. Dia benar-benar berhasil. Dia telah menipu 17 api binatang pada saat yang bersamaan. Menambahkan Blasing Python Skala Flame dan Fallet Phoenix Sparrow Flame, dia memiliki total 19 api binatang sekarang. 19 api binatang itu seperti ayam yang dikurung di dalam sangkar. Di bawah penganiayaan tirani Huo Long, mereka melakukan yang terbaik untuk bertelur untuk itu. Mereka melahap yuan spiritual Long Chen dengan gila-gilaan untuk menebus kerugian tersebut. Dalam sekejap, Huo Long telah menjadi seorang petani. Itu memiliki 19 api binatang yang menghasilkan tanaman secepat mereka bisa. Itu sangat memuaskan, karena sekarang memiliki api untuk dikonsumsi setiap saat. Adapun Long Chen, setelah maju ke alam siantian, yuan spiritualnya seluas laut. Mereka dapat menyerap yuan spiritualnya sesuka mereka. Dengan cara ini, Long Chen tidak harus menghabiskan waktunya membesarkan Huo Long. Huo Long bisa merumput sebanyak yang dia mau. Long San, kamu benar-benar monster, kata Chai Lye Huo. Kaka, aku juga butuh formula pil tingkat tinggi. Saya hanya pernah mengolah pil tingkat rendah, dan saya tidak pernah bersentuhan dengan formula pil tingkat yang lebih tinggi. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu banyak teknik untuk memurnikan pil tingkat tinggi. Bisakah Anda meminjamkan saya beberapa seni alkimia? Tanya Long Chen. Meminjamkan beberapa. Tolong, kami tidak perlu melakukan itu. Aku bisa membawamu ke Secret Tome Pavilion. Selama Anda tidak mengeluarkan buku-buku tebal di dalamnya, Anda dapat menelusuri buku-buku tebal sesuka Anda. Ada semua jenis seni dan pengalaman alkimia yang direkam oleh para senior, Del. Petik 2. Setelah mendengar bahwa Long Chen tidak lagi mengkonsumsi api binatang lagi, Cai Lye Huo diremajakan. Dia langsung membawa Long Chen ke Secret Tome Pavilion. Ada rak buku besar yang dipenuhi dengan seni alkimia. Long Chen menjadi liar dengan kegirangan dan mulai mempelajarinya. Melihat Long Chen seperti maniak pil yang terobsesi, Cai Lye Huo dan Fang Chang tidak mengganggunya. Mereka pergi, menunggu waktu Long Chen akan pergi. Setelah mereka berdua pergi, Long Chen membuang buku besar alkimia yang dia ambil. Bagaimana orang bisa menuliskan prinsip sampah seperti itu? Ada tiga jenis buku tebal di sini. Satu jenis berisi seni alkimia yang telah ditulis oleh para senior. Jenis lainnya mengandung formula pil. Mereka semua adalah formula pil tingkat tinggi. Tapi itu bukan formula yang benar-benar tak tertandingi, dan Long Chen tidak tertarik padanya. Dia paling tertarik pada bagian keterampilan pertempuran atribut api. Long Chen memiliki ingatan dewa pilnya, tetapi itu tidak lengkap. Selain alkimia, tidak ada yang lain. Jadi Long Chen mungkin seorang alkemis yang kuat, tetapi dia telah melakukan kontak dengan sangat sedikit keterampilan pertempuran api pil. Dia mungkin memiliki pil flame yang sangat menakutkan, tetapi dia hanya bisa menggunakannya dengan cara yang paling dangkal saat bertarung. Bahkan Long Chen harus tersipu malu. Flame Clued Wings, pil flame berubah menjadi sayap, memungkinkan Anda untuk melayang ke langit. Sial? Ini bukan skill pertempuran, tapi seni magis. Saya harus mempelajarinya. Long Chen menjadi gila karena senang. Dia telah menemukan buku besar rahasia seni magis. Keterampilan pertempuran biasa dan teknik budidaya dibagi menjadi kelas surga, bumi, dan manusia. Tetapi ketiga kelas ini hanya merujuk pada pakar siantian dan di bawahnya. Pakar siantian ke atas dapat menggunakan energi mereka untuk mengendalikan energi langit dan bumi, mengubahnya menjadi semua jenis rune yang dapat melepaskan kekuatan untuk menjatuhkan gunung. Serangan semacam itu telah menembus batas keterampilan pertempuran dan disebut seni magis. Seni magis tidak dibagi menjadi kelas tinggi atau rendah. Tidak ada sistem untuk mengukurnya. Kekuatan mereka bergantung terutama pada apakah pengguna dapat mengontrolnya dengan benar. Di alam siantian, orang-orang bertempur dengan menggunakan energi mereka untuk mengontrol energi langit dan bumi. Itu memungkinkan mereka melepaskan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Seni magis adalah yang memungkinkan mereka mengendalikan energi itu. Jika Anda ingin mengontrol lebih banyak energi, itu akan tergantung pada kemampuan Anda. Dengan ini, bahkan tanpa melanjutkan ke ekspansi laut, aku masih bisa terbang melintasi langit. Hahaha, memanggil sepasang sayap api saat aku bertarung pasti akan luar biasa. Petik 2 Senyum Longchen mengancam akan membelah wajahnya. Datang ke Menara Pil pasti sangat berharga. Awalnya, tujuannya adalah mendapatkan bahan untuk memadatkan bintang istana pencerahan. Tapi saat ini, dia baru saja mengenal Fang Chang dan Cai Liehuo. Dia tidak bisa begitu saja langsung masuk ke gudang bahan obat. Dia belum memiliki alasan yang cocok untuk itu. Namun, semuanya masih berjalan dengan sangat lancar. Tidak hanya dia mendapatkan masa api binatang, tetapi dia juga bisa berkultivasi dalam seni magis atribut api. Itu hampir membuat bunga mekar di hati Longchen. Tiba-tiba, Longchen bergegas kembali ke posisi semula, bertindak seolah-olah dia tidak bergerak. Dia masih sepenuhnya fokus mempelajari seni alkimia di buku tebal. Fang Chang dan Cai Liehuo masuk kembali. Longshan, bagaimana kalau kamu tinggal di sini? Kami masih memiliki masalah yang harus diselesaikan. Petik 2 Tapi Longchen seperti patung. Sepertinya dia bahkan tidak mendengarnya. Keduanya saling memandang dan pergi begitu saja. Longshan ini bukan hanya monster, dia juga pekerja keras. Dia pasti akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Yang terpenting, dia adalah seseorang yang peduli dengan hubungan dan rasa syukur. Hanya untuk bantuan kecil, dia bahkan berani membuat musuh keluarga Huo. Kami benar-benar mengambil harta karun, kata Fang Chang. Mereka meninggalkan Longchen di Secret Tome Pavilion, memerintahkan orang lain untuk berjaga di luar. Jika Longchen keluar, mereka akan membawanya ke kediaman Fang Chang. Mereka masih memiliki banyak orang lain yang mereka butuhkan untuk menjalin hubungan baik, dan mereka juga harus melaporkan hal-hal tertentu kepada keluarga mereka. Mereka sibuk dan tidak bisa begitu saja menemani Longchen. Kau lah yang mengambil harta karun itu. Cih, aku bahkan tidak bisa menggambarkan betapa cemburunya aku, kata Chai Liehuo. Tch, apa yang membuatmu iri? Dengan bakat kami, energi jiwa kelas bumi tingkat 7, tidak ada cara bagi kami untuk masuk ke Pilfali. Satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menggunakan Longshan untuk menyingkirkan keluarga Huo yang sombong. Mereka menolak untuk hanya menjalankan tugas pemasaran mereka dan telah mengulurkan tangan mereka ke wilayah kami. Jika kita tetap tidak melakukan serangan balik, kita mungkin dihancurkan. Tapi sekarang Longshan telah datang, jika dia bisa menempati posisi pertama dalam kompetisi Kaisar Pil, kemuliaan adalah dua keluarga kita. Begitu dia memasuki Pilfali, kita bisa bekerja sama dengannya. Maka bukankah memberantas keluarga Huo menjadi masalah sederhana? Mengapa kami ditekan oleh keluarga Huo? Bukankah itu hanya karena mereka memiliki orang-orang di Pilfali? Tetapi jika Longshan juga bergabung dengan Pilfali, kita dapat mengungkap semua tindakan memalukan yang telah dilakukan keluarga Huo. Pada saat itu, bukankah menara Pil akan menjadi milik dua keluarga kita? Tec, pada saat itu, siapa yang berani mengatakan persetan Cai Liehuo dan sialan Fang Chang? Jika saya tidak mematahkan kepala mereka dan memasukkan potongan-potongan itu ke pantat mereka, saya tidak akan menjadi Fang Chang, geram Fang Chang. Ah, sudah cukup. Jangan ucapkan kata-kata itu lagi. Hanya menyebut itu membuatku marah. Longshan ini benar-benar tidak buruk. Dia bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Kami pasti akan mendapatkan kembali seratus kali lipat dari apa yang kami investasikan padanya, kata Cai Liehuo. Tec, keluarga Huo itu. Mereka menipu begitu banyak uang tahun-tahun ini, tetapi mereka menolak memberi kami satu tembaga pun. Apakah kau tidak menyadarinya? Apakah itu mengganti kerangkanya untuk menghilangkan racunnya atau api emas naga bumi itu? Keduanya sangat mahal sehingga kita harus menjual semua yang kita miliki untuk melakukan hal yang sama seperti mereka. Tapi mereka mampu melakukannya, dan mereka tampak baik-baik saja. Sial! Dan mereka bahkan meremehkan kita untuk babak penyisihan. Mereka menjual pil obat yang kami bekerja keras untuk memperbaiki dan kemudian merendahkan kami. Persetan dengan mereka. Marah Fang Chang. Tenang, saya juga marah. Tapi tidak ada jalan lain. Mari kita kembali dan menyusun strategi dengan benar. Mari kita lihat apakah kita bisa menggunakan pedang yang disebut Long San untuk menikam keluarga Huo sampai mati. Petik 2 Waktu berlalu dengan cepat, Long Chen sedang mempelajari seni sihir api secepat yang dia bisa saat suara Fang Chang memotongnya. Long San, keluarlah. Babak penyisihan akan segera dimulai. Petik 2 Bab 664 banding 664 Sudah sebulan, Long Chen terkejut. Waktu berlalu terlalu cepat. Dia hanya memahami selusin seni magis api. Tapi kecepatan seperti itu akan menyebabkan kekacauan jika dunia luar mempelajarinya. Seni magis bukanlah keterampilan pertempuran biasa. Mereka membutuhkan keterampilan pemahaman yang mendalam untuk digunakan. Selain itu, mereka masih sangat berbahaya untuk digunakan. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya dengan cukup baik, Anda akan terluka oleh serangan Anda sendiri. Meskipun dikatakan bahwa seni magis adalah untuk ahli siantian ke atas, lebih baik mengatakan bahwa itu untuk ahli ekspansi laut ke atas. Kebanyakan ahli siantian tidak berani menggunakannya. Hanya setelah mereka mencapai ranah ekspansi laut, mereka akan memiliki pemahaman yang cukup tinggi tentang langit dan bumi, dan hanya dengan begitu mereka berani menggunakannya. Selanjutnya, bahkan ahli ekspansi laut harus berhati-hati dengan seni magis. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan reaksi balik. Itu adalah ketidakberdayaan Tao Surgawi. Mereka bisa memberi Anda kekuatan besar, atau mereka bisa memusnahkan Anda. Berbeda dari keterampilan pertempuran, sebagian besar seni magis dilepaskan di luar tubuh. Kembali ke wilayah kekacauan, para ahli ekspansi laut yang rusak telah melepaskan tangan hitam yang sangat besar untuk menyerangnya. Itu adalah seni magis. Itu telah menggunakan energi mereka untuk mengendalikan energi alam, dan itu sangat kuat. Long Chen benar-benar tenggelam dalam kedalaman seni magis api ini. Dia seperti pemabuk yang tidak bisa lepas dari kegilaannya. Kontrolnya atas pil flamenya bisa dikatakan tak tertandingi. Oleh karena itu, seni magis yang tak tertandingi ini tidak sulit baginya untuk dipelajari. Tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk memahaminya, dan itu begitu mendalam sehingga dia mendapati dirinya benar-benar terserap. Long San, kamu benar-benar seorang fanatik pil. Hanya ada lima hari lagi sampai babak penyisihan, tapi kamu bekerja sangat keras sehingga kamu lupa tidur atau makan, kata Fang Chang. Setelah meninggalkan Long Chen di sini, dia tidak mendengar kabar lebih lanjut tentang dia. Dia datang beberapa kali, hanya untuk melihat Long Chen menatap buku tebal di tangannya, benar-benar terserap. Sebenarnya, Long Chen hanya bertindak seperti itu untuknya. Begitu dia pergi, Long Chen akan segera beralih ke belajar seni sihir. Maaf, kata Long Chen sambil tertawa. Tidak ada yang perlu disesali. Dengan etos kerja dan bakat Anda, jika Anda tidak memiliki prestasi di masa depan, itu benar-benar menyimpang dari tatanan alam. Tapi penyisihannya sebentar lagi, jadi kamu tidak perlu terus belajar di sini. Anda harus memurnikan beberapa pil untuk membuat diri Anda menjadi sehat. Ayo pergi, aku akan memberimu tungku pil yang bagus. Petik 2. Fang Chang membawa Long Chen ke gudang dan menyuruhnya memilih tungku pil. Semua tungku pil ini adalah barang berkualitas. Tapi tungku pil tingkat 5 jelas tidak sebagus yang dia miliki. Bagaimanapun, Huo Wu Fang hanya menggunakan yang terbaik dari yang terbaik. Pada akhirnya, Long Chen memilih tungku yang terlihat relatif lebih tebal. Dia menyukai yang terlihat lebih kokoh. Setelah itu, dia kembali ke kediamannya. Fang Chang menyuruhnya memperbaiki tungku pil di depannya. Long Chen tahu itu karena dia khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan pil flame barunya, yang akan membuatnya gagal di babak penyisihan. Untuk memperbaiki pil tingkat 5, Long Chen tidak hanya bisa melakukannya dengan mata tertutup, tapi dia bahkan bisa menyempurnakannya dengan kakinya. Itu terlalu mudah. Tapi ada satu hal yang benar, menggunakan blazing piton skale flame memang menyebabkan beberapa kekurangan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Kemudian menambahkan kesalahan yang disengaja Long Chen, dia hanya memperbaiki satu pil tiga cincin. Melihat pil tiga cincin itu, Fang Chang menghela nafas lega, dan dia mengacungkan jempol Long Chen. Dia harus mengakui bahwa Long Chen adalah seorang jenius di antara para jenius. Dia melihat bahwa Long Chen tidak terbiasa dengan api skala piton blazing. Ada beberapa kekurangan saat suhu nyala api berubah. Tapi Long Chen bisa menggunakan energi jiwanya yang kuat untuk meminimalkan kekurangan itu. Selanjutnya, Long Chen mengatakan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya untuk memurnikan pil. Jika dia tidak mengenalnya, dia akan mengira dia berbohong. Saat menggunakan api binatang untuk pertama kalinya, terlalu umum untuk gagal dalam beberapa penyempurnaan. Fakta bahwa Long Chen bisa berhasil untuk pertama kalinya, dan bahkan menyempurnakan pil tiga cincin, sudah luar biasa. Long San, aku tidak akan mengganggumu akhir-akhir ini. Biasakan diri Anda dengan api binatang Anda dengan memurnikan pil. Selama Anda bisa memperbaiki pil tiga cincin di babak penyisihan, Anda pasti akan lulus, kata Fang Chang sebelum pergi. Begitu dia pergi, Long Chen menggunakan sisa bahan obat untuk memperbaiki beberapa pil. Setelah membiasakan diri dengan blazing piton skala flame, dia tidak membuang waktu lagi. Dia melihat bahan obat yang tersisa. Baru saja, dia dengan bijaksana memberitahu Fang Chang bahwa meskipun dia terbiasa dengan formula pil tingkat lima, dia belum menyempurnakannya. Dia ingin memasuki gudang dan mengambil beberapa bahan obat. Tentu saja, kebenarannya adalah dia ingin mencari bahan-bahan pil istana pencerahan. Tapi Fang Chang terlalu baik, dan dia langsung memberinya setumpuk formula pil tingkat lima dan lingkaran spasial bahan-bahannya. Lebih lanjut, dia mengatakan babak penyisihan tidak sulit menurut beberapa tahun terakhir. Jadi soal pergi ke gudang hanya bisa menunggu sampai babak penyisihan selesai. Long Chen melihat bahwa Fang Chang mempercayainya sepenuhnya, yang membuatnya tergerak. Sebenarnya, ada banyak lubang dalam identitasnya sebagai Long San, dan ada banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan tentang seni alkimia. Bagaimana mungkin seorang master pil yang tinggal di beberapa gunung acak telah mengajarinya alkimia? Long Chen sudah memikirkan banyak cara untuk menjelaskan semua ini. Tapi Fang Chang bahkan tidak menanyakan pertanyaan itu padanya. Jelas bahwa dia mempercayai matanya sendiri. Apakah itu karena dia percaya bahwa dia tidak salah menilai dia, atau apakah dia yakin dengan kekuatan pil tower dan tidak ada yang bisa menipu mereka? Long Chen masih berhutang padanya. Baik, karena kepercayaanmu, aku akan membantumu menyingkirkan keluarga Huo. Hem, bukankah itu tujuan awal saya selama ini? Apakah ini terlalu tidak tahu malu? Petip 2 Long Chen merasa sedikit bersalah, tetapi kemudian memikirkan bagaimana ketiga keluarga itu seperti air dan api, ini bisa dianggap sebagai kolaborasi. Rasa bersalahnya karena menipu mereka juga lenyap. Hal utama adalah membantu mereka memusnahkan keluarga Huo. Lima hari berlalu, lokasi penyisihan sama dengan babak pembukaan. Tapi ada platform besar yang dipenuhi dengan orang-orang yang duduk. Orang-orang ini adalah ahli dari keluarga Huo, Fang, dan Chai. Mereka datang sebagai tamu kehormatan. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa menarapil. Tetapi untuk keadilan, mereka tidak bertanggung jawab atas kompetisi Kaisar Pil. Tamu kehormatan ini adalah inti dari tiga keluarga. Bahkan tiga kepala keluarga pun datang. Kepala keluarga Huo adalah sesepuh berwajah persegi dengan alis tebal berbentuk pedang. Dia tampak cukup mengesankan. Namanya Huo Changsheng. Dia juga kakek buyut Huo Hufang. Basis budidayanya berada di puncak ekspansi laut, dan dia juga seorang leluhur pil. Dikatakan bahwa dia bisa menghaluskan pil obat tingkat 7, tetapi karena dia tidak bisa memperbaiki pil tingkat ketujuh, dia tidak bisa disebut seorang venerate. Magang Pil, Ahli Pil, Ahli Pil, Raja Pil, Kaisar Pil, Leluhur Pil, Penghormatan Pil, Suci Pil, Dewa Pil. Pangkat alkemis ini sesuai dengan pil tingkat 1 hingga ke-9. Pangkatnya sangat jelas. Tingkat alkemis ini tidak selalu memiliki hubungan dengan basis kultivasi. Basis budidaya hanyalah bantuan. Seorang alkemis ekspansi laut akan tetap selamanya menjadi master pil jika mereka hanya bisa memperbaiki pil tingkat ketiga. Namun, orang-orang seperti itu sudah lama melepaskan status alkemis mereka untuk menjadi seniman bela diri, atau itu akan terlalu memalukan. Ada sesepuh kurus di samping Huo Changsheng. Dia juga ahli ekspansi laut yang terlambat. Ini adalah kepala keluarga Fang, Fang Mingyuan. Dan di samping Fang Mingyuan adalah seorang tetua botak, kepala keluarga Chai, Chai Gaoyang, yang juga seorang ahli ekspansi laut. Dalam kompetisi Kai Sarpil sebelumnya, keluarga Huo saya selalu menempati 7 atau 8 dari 10 tempat teratas, sedangkan 3 teratas selalu menjadi milik kami. Hei hei, membosankan sekali, kami bahkan tidak dapat menemukan lawan. Di dunia ini, yang kuat dihormati, sedangkan yang lemah harus mundur. Itu adalah tren yang tidak bisa ditolak yang tidak bisa dibalik. Apa pendapat kalian tentang prinsip itu? Tanya Huo Changsheng. Saat ini, perjuangan keluarga Fang, Chai, dan Huo sudah terbuka. Mereka sudah terbiasa mengucapkan kata-kata bermusuhan seperti itu. Hei hei, Heavenly Tao sulit untuk dipahami. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tren apapun tidak dapat ditolak. Sebenarnya, ngomong-ngomong, sepertinya Huo Tianxiong belum muncul dalam beberapa hari terakhir. Tidak mungkin dia dikalahkan di masa jayanya. Kata Chai Gaoyang, matanya tertuju pada Huo Changsheng. Huo Tianxiong ini adalah ayah Huo Wufang dan salah satu ahli dari keluarga Huo. Apakah itu dalam hal basis kultivasi atau alkimia, dia adalah salah satu orang top mereka. Huff, jangan pedulikan dirimu sendiri. Tianxiong baik-baik saja, kata Huo Changsheng. Tapi kata-katanya jelas agak tidak wajar. Bagaimana mungkin itu bisa luput dari pandangan dua kepala keluarga lainnya. Chai Gaoyang berkata, Saya mendengar lebih banyak masalah datang untuk keluarga Huo Anda. Sepertinya Sekte Suantian Dao datang menemui Anda. Saya bertanya-tanya apakah mereka mengirimi Anda hadiah, atau apakah mereka menanyakan tentang suap yang mungkin telah Anda lakukan. Petik 2. Ekspresi Huo Changsheng tenggelam. Chai Gaoyang, tidak ada yang seperti itu. Jangan menyebarkan kebohongan Anda untuk didengar orang lain. Petik 2. Haha, itu hanya lelucon. Saudara Changsheng, jangan marah. Chai Gaoyang melirik Fang Mingyuan. Mereka berdua telah melihat beberapa petunjuk tentang masalah keluarga Huo saat ini. Mereka sudah menjadi lawan lama, dan tidak ada cara untuk merahasiakan semuanya. Masih mungkin untuk melihat petunjuk. Itu terutama benar mengingat masalah dengan wilayah kekacauan telah benar-benar meledak. Kemudian, Sekte Suantian Dao datang untuk menemukan mereka. Akan aneh jika tidak ada yang melihat hubungannya. Selanjutnya, beberapa hari sebelumnya, keluarga Huo tiba-tiba menutup diri untuk sementara waktu. Meskipun tidak ada yang pasti, sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan Huo Tianxiong. Itu membuat Chai Gaoyang menyelidiki Huo Changsheng, dan penyelidikan ini benar-benar memberikan hasil. Meskipun tidak ada cara untuk menentukan kebenaran yang sebenarnya, mereka tahu bahwa interior keluarga Huo tidak setenang yang terlihat. Sudah cukup. Tepat pada saat ini, keributan meletus dari kerumunan. Para alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi Kaisar Pil telah tiba. Long Chen perlahan berjalan ke panggungnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Fang Mingyuan dan yang lainnya. Fang Chang telah memberitahu Long Chen tentang Fang Mingyuan. Melihat Long Chen menatapnya, Fang Mingyuan mengangguk sedikit padanya, mengungkapkan dorongannya. Tepat pada saat ini, administrator menara yang dingin dan tegas juga masuk. Long Chen membungkuk sedikit ke arah anggukan Fang Mingyuan. Bagaimanapun, ini adalah senior yang berada di generasi yang sama dengan kakek Fang Chang. Dia tidak bisa terlalu sombong terhadapnya. Long Chen lalu melirik Huo Changsheng. Huo Changsheng juga menatapnya, dan dia tersenyum. Tapi senyum ini penuh dengan penghinaan. Melihat Long Chen yang marah itu, dan dia tiba-tiba menunjuk ke arahnya, berteriak, Administrator menara, saya ingin melaporkan bahwa ada seorang lelaki tua yang tidak tahu malu ingin melacurkan dirinya sendiri kepada saya. Dia mencoba memengaruhi kinerja saya selama kompetisi. Petik 2. Bab 665. Seluruh kerumunan terdiam. Mereka mengikuti tatapan Long Chen untuk melihat Huo Changsheng, yang wajahnya masih menyeringai kaku. Semua orang tercengang. Long San ini agak terlalu gila, bukan? Dia benar-benar berani memprovokasi kepala keluarga Huo. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya lagi? Bahkan Fang Mingyuan dan Cai Gao yang tercengang. Tapi kemudian melihat ekspresi gelap Huo Changsheng, mereka merasa sangat segar. Pada saat yang sama, mereka mengagumi pengabdian anak kecil ini. Dia jelas menghina Huo Changsheng untuk mengungkapkan posisinya. Ini sama saja dengan membuang nyawanya di atas ring juga. Jika dia ingin hidup, dia harus bergantung pada perlindungan keluarga Fang. Ini adalah langkah brilian Long Chen yang segera membuatnya mendapatkan kepercayaan dari keluarga Fang. Bocah, kamu ingin mati. Niat membunuh melonjak keluar dari Huo Changsheng. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Dilarang berteriak dan berteriak di arena. Petik 2. Tapi dia dengan sengaja mencoba mengganggu ku. Itu tidak adil. Teriak Long Chen. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini harus mematuhi peraturan Menara Pil. Selama orang-orang di luar tidak mengutuk dan meneriaki Anda, apapun diperbolehkan. Jika Anda bahkan tidak memiliki tingkat ketenangan seperti itu, bagaimana Anda berharap menjadi alkemis yang kuat? Anda Long San. Karena Anda berasal dari negeri yang tidak beradab dan tidak memahami aturan, saya hanya akan memberi Anda peringatan kali ini. Lain kali, saya akan segera mengeluarkan Anda, kata administrator menara. Tangan Fang Chang dan Cai Liehuo sudah berlumuran keringat dingin. Hanya setelah mereka melihat bahwa pengelola menara tidak akan mengusirnya, barulah mereka santai. Tetapi fakta bahwa Long Chen berani dengan berani menghina Huo Changsheng seperti ini membuat mereka mengagumi nyali Long San, serta kesetiaannya terhadap keluarga Fang. Long Chen tertawa di dalam. Inilah yang dia harapkan. Administrator menara hanya bertugas mengawasi kompetisi. Dia tidak peduli tentang hal lain, dia juga tidak harus bertatap muka dengan siapapun. Akibatnya, pelanggaran kecil di pihaknya hanya merupakan peringatan meski telah dilakukannya. Meskipun itu sedikit berbahaya, penghinaan yang satu ini telah membuatnya mendapatkan kepercayaan mutlak dari keluarga Fang dan Cai. Jadi pertaruhan itu sangat berharga. Saya tidak bisa berteriak, baik. Tiba-tiba, di depan semua orang, Long Chen mengangkat tinjunya ke arah Huo Changsheng. Ada satu jari tengah yang tinggi terangkat. Hahaha. Meskipun menjadi kepala keluarga dan memiliki status bergengsi, Fang Mingyuan dan Cai Gao yang tidak bisa menahan tawa. Rambut Huo Changsheng berdiri tegak karena amarah, niat membunuh mengalir keluar dari dirinya. Tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Jika dia mengatakan sesuatu secara langsung ke Long San, dia akan ditegur oleh administrator menara, dan itu akan lebih memalukan. Bahkan di Pilvali, staf yang bertanggung jawab atas kompetisi berbagai negeri adalah anggota yang kuat. Bahkan keluarga Huo tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Administrator menara benar-benar tidak memihak. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa keluarga Huo tidak tertandingi di menara Pil dan bahkan memiliki koneksi di Pilvali, dia tidak berani menyinggung administrator menara ini yang basis budidayanya bahkan lebih rendah daripada miliknya. Dia hanya bisa menelan amarahnya. Tapi tawa Fang Mingyuan dan Cai Gao yang bahkan lebih sulit untuk ditanggung daripada postur menghina Long Chen. Orang kecil hanya akan menikmati kesuksesan sesaat. Kita akan lihat siapa yang tertawa terakhir, kata Huo Changsheng dengan dingin. Tapi dua orang lainnya tidak menjawab. Mereka hanya tersenyum. Serangan balik tanpa kata-kata itu membuatnya semakin marah. Inilah yang sedang diuji. Petik 2 Administrator menara melambaikan tangannya, dan Long Chen melihat sekumpulan besar kata-kata muncul di atas panggungnya. Itu adalah formula pil. Pil penggabungan jiwa darah. Petik 2 Long Chen sedikit terkejut. Ini adalah jenis pil obat yang agak terabaikan. Itu biasanya digunakan oleh pembudidaya jiwa untuk memberi makan darah mereka dan menenangkan jiwa mereka. Itu adalah jenis pil bergizi jiwa tingkat tinggi. Di antara pil tingkat 5, kesulitan pemurniannya lumayan. Fang Chang telah memberitahunya bahwa babak penyisihan dalam beberapa tahun terakhir telah menguji pil tingkat rendah kelima. Memikirkan itu, Long Chen dengan sengaja membuat ekspresinya sedikit jelek, jejak kepanikan muncul di matanya. Eh, ada apa dengan Long San? Pil penggabungan jiwa darah itu seharusnya tidak terlalu sulit baginya, kata Chai Gaoyang. Mungkin memang ada masalah. Menurut Fang Chang, Long San ini dibesarkan di beberapa pegunungan terpencil. Ada banyak formula pil tingkat tinggi yang hanya dialihat, tetapi belum disempurnakan secara pribadi. Fang Chang memberinya banyak formula pil dan pil obat untuk dipraktikkan, tetapi itu semua adalah pil tingkat 5 rendah yang mudah disuling. Sepertinya Long San belum memurnikan pil jenis ini, dan kemungkinan besar ada beberapa bahan yang tidak dia kenali, kata Fang Ming Yuan dengan muram. Sebagai seorang alkemis, jika Anda ingin memperbaiki sejenis pil, hal pertama yang Anda butuhkan adalah formulanya. Tapi kemudian Anda juga perlu mengetahui semua khasiat bahan obat. Anda perlu tahu mana yang harus Anda perbaiki terlebih dahulu, dan dalam urutan apa Anda harus memperbaikinya. Jika ada masalah dengan urutan Anda, maka itu akan merepotkan. Selain itu, setiap bahan obat memiliki sifat yang berbeda, dan mereka membutuhkan tingkat panas yang berbeda untuk dimurnikan. Jika Anda tidak mengetahui hal-hal itu, Anda akan menjadi seperti orang buta yang merabar-rabar dalam kegelapan. Ah, orang yang tidak berpengalaman benar-benar tidak bisa diandalkan. Anak itu Fang Chang masih kurang, desah Fang Ming Yuan. Jika Fang Chang tahu bahwa Long San memiliki kekurangan seperti itu, dia seharusnya memberi tahu keluarga itu. Mereka akan mengirim orang untuk membantunya. Sekarang itu merepotkan. Di atas panggung mereka, Fang Chang dan Cai Liehuo juga melihat ekspresi Long San, dan mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tidak bisa menahan perasaan khawatir. Tapi khawatir sekarang tidak ada gunanya. Ini bukan babak pembukaan. Mereka tidak bisa bicara, jadi mereka hanya bisa berharap Long San beruntung. Administrator menara dengan dingin berteriak, Isi dari tes ini adalah pil penggabungan jiwa darah. Setiap orang memiliki tiga set bahan obat, dan Anda punya waktu enam jam untuk memperbaikinya. Selama Anda dapat memperbaiki pil penggabungan jiwa darah tiga cincin, Anda akan lulus. Mereka yang tidak bisa mencapai itu akan langsung tersingkir. Waktu dimulai sekarang. Petik dua. Semua peserta dengan tergesa-gesa mulai menghangatkan tungku dan pil pemurnian. Pil penggabungan jiwa darah bukanlah tantangan kecil. Ada kemungkinan kegagalan yang tinggi saat memperbaiki pil ini. Selain itu, ada banyak penonton dan bahkan senior alkimia yang menonton. Itu memberi mereka banyak tekanan. Beruntung mereka sudah berlatih pemurnian di sini selama penyisihan. Jika tidak, kemungkinan gagal akan lebih tinggi. Sebenarnya, pil penggabungan jiwa darah ini bukan apa-apa bagi Long Chen. Tapi dia harus bertindak. Dia dengan hati-hati memeriksa beberapa ramuan obat seolah-olah dia belum pernah melihatnya, mencoba menilai khasiatnya. Kemudian dia mulai memurnikannya menjadi bubuk satu per satu. Selain itu, dia harus bertindak seolah-olah dia tidak terlalu paham dengan proses ini. Itu agak sulit baginya. Tapi dia cukup profesional. Setiap detail, setiap kesalahan yang dia buat, memainkan adegan yang sangat teliti, cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pemula. Hahaha, Long San ini adalah jenius yang kamu berhenti. Hahaha, sekarang giliran Huo Changsheng yang mencibir. Long San bahkan tidak mengenali beberapa bahan utama dalam pil penggabungan jiwa darah. Dia adalah seorang amatir lengkap yang tidak memiliki dasar apapun dalam alkimia. Saat Long Chen dengan tergesa-gesa memperbaiki bahan-bahannya, yang lebih cepat sudah menyegel kuali mereka. Bang, tiba-tiba, salah satu alkemis menjadi kesal. Sedikit kesalahan telah menyebabkan isi tungku pilnya berubah menjadi abu. Dia buru-buru menenangkan dirinya dan mulai memperbaiki lagi. Kesalahan semacam ini seharusnya tidak terjadi, tetapi dia terlalu terbiasa dengan pemurnian di ruang pribadi. Sekarang setelah berubah menjadi lingkungan yang kacau, sulit baginya untuk benar-benar fokus. Bang! Seperti yang diharapkan, setelah kegagalan orang pertama, dua orang segera menyusul. Jika bukan karena pil flame mereka telah melonjak suhu, kekuatan spiritual mereka telah memudar sejenak, menyebabkan pil membeku. Pembekuan pil mengacu pada bahan obat yang telah dimurnikan menjadi cairan, tetapi api yang tiba-tiba melemah menyebabkannya membeku sebelum waktu yang tepat. Cairan itu akan membeku, dan kemudian tidak ada cara untuk terus memurnikannya. Sebelum pil kental, semua bahan sari harus dijaga dalam bentuk cair. Hanya pada kondensasi pil terakhir Anda akan meningkatkan nyala api dan jumlah kekuatan spiritual, memaksa kelembaban untuk memadatkannya menjadi pil. Ledakan! Tiba-tiba, aroma obat yang pekat memenuhi arena. Astaga, ini Huo Wufang. Dia sudah memadatkan pil. Petik dua. Teriakan kaget datang dari penonton. Berbicara di dalam arena dilarang, tapi itu tidak mengacu pada mereka. Mereka semua dengan tergesa-gesa melihat ke arah tungku Huo Wufang. Huo Wufang dengan bangga membuka tutup tungku. Sembilan pil bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ada pil enam cincin, seperti yang diharapkan dari Huo Wufang. Dia adalah alkimia jenius teratas dari keluarga Huo dalam seribu tahun terakhir. Petik dua. Pil penggabungan jiwa darah sudah cukup sulit untuk disempurnakan. Saat menambahkan di lingkungan yang bising ini, menyempurnakannya dengan sangat cepat benar-benar mengagumkan. Baru satu jam, salah satu alasan dia bisa melakukannya dengan sangat cepat adalah karena nyala api buasnya. Bagaimanapun, itu adalah api emas naga bumi, peringkat pertama pada peringkat api binatang. Alasan lainnya adalah seni alkimia dan kualitas mental Huo Wufang benar-benar luar biasa. Huo Changsheng memandang Huo Wufang dengan bangga. Membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkannya sangat berharga. Tiba-tiba, cahaya lain bersinar. Api muncul di tungku Longchen. Tapi ini menyebabkan semua orang tercengang. Bodoh ini. Dia sebenarnya menggabungkan rumput asap dengan akar naga api terlebih dahulu. Apa dia tahu alkimia? Penghinaan terdengar. Kedua bubuk ini tidak dapat digabungkan secara langsung. Longchen gagal beberapa kali sebelum berhenti. Dia hanya melihat orang lain memperbaiki. Bagus, dia semakin pintar. Fang Mingyuan tersenyum. Daripada merabah-rabah sendiri, lebih baik melihat proses pemurnian orang lain. Formula pil yang diberikan setiap orang hanyalah garis besar. Itu tidak menjelaskan secara detail, dan jika Anda tidak memahami hasil obatnya, tidak ada cara bagi Anda untuk memperbaikinya. Huff, jadi pandai sekarang sudah terlambat. Hanya tersisa satu jam. Apakah dia punya harapan? Ejek Huo Changsheng. Baru saat itulah Cai Gaoming melihat jam pasir. Tidak banyak pasir yang tersisa. Longchen melihat jam pasir dan merasa sudah waktunya. Dia mulai memasukkan bubuk ke dalam tungku. Bahkan saat ini, dia masih ingin pamer. Bab 666 banding 666. Longchen melakukan hal yang sama seperti terakhir kali. Dia memasukkan semua kekuatan obatnya sekaligus. Apa dia pikir ini sama seperti yang terakhir kali? Terakhir kali, dia hanya memiliki tujuh bubuk obat. Tapi sekarang dia sedang menyempurnakan pil tingkat 5. Ada lebih dari 100 bahan. Hef. Apakah orang bodoh ini menganggap ini masih pil tingkat 2? Hehehe. Dia tidak punya pilihan selain menjadi sebodoh ini. Tidak cukup waktu. Dia hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Petik 2. Oh. Saudara Guangyuan? Bukankah Anda juga suka mengevaluasi orang? Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa hari ini? Petik 2. Orang yang disebut saudara Guangyuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak merasa seperti itu. Wajahku sakit. Petik 2. Terakhir kali Long Chen memurnikan pil, dialah yang paling banyak mengkritiknya. Akibatnya, dialah yang menerima tamparan paling keras. 107 bubuk obat memasuki tungku pil Long Chen, bersama dengan kekuatan spiritualnya yang luas. Kekuatan spiritualnya membuat bedak terpisah. Meskipun mereka menjadi lebih panas di dalam tungku, mereka belum mulai bergabung. Jika dia menggabungkannya sekarang, ini tidak akan menjadi pil penyulingan tetapi hanya membuat tungku pasta. Tapi melihat Long Chen memisahkan semua bahan satu sama lain, setiap alkemis di sini terkejut. Bahkan ekspresi administrator menara berubah. Administrator menara dan tiga kepala keluarga juga bisa melakukan ini. Tapi berapa umur Long San? Dia sebagian kecil dari usia mereka, tapi dia sudah memiliki kekuatan spiritual yang menakutkan. Long San ini benar-benar luar biasa. Sangat disayangkan dia tidak dibesarkan oleh kami sejak usia muda. Maka prestasinya akan sangat tinggi sehingga kami hanya bisa mengaguminya. Fang Mingyuan mendesah. Mutiara yang begitu cemerlang telah hilang di pegunungan selama bertahun-tahun. Jika dia gagal kali ini, itu akan sangat disesalkan. Bagaimanapun, kompetisi ini hanya terjadi sekali dalam satu abad, dan jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki takdir dengan kompetisi Kai Sarpil lagi. Sial, Long San telah menggabungkan Yuxin Grace dengan Small Fall Flower. Itu akan sangat mengurangi kualitas pil. Ekspresi Fang Mingyuan tiba-tiba berubah. Meskipun Long San masih bisa memurnikan pil, ini akan menyebabkan kualitasnya turun. Jangankan tiga deringan, bahkan satu deringan pun akan sulit. Cai Gaoyang dan Fang Mingyuan sama-sama pahit. Mereka menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup memperhatikan Long San dan tidak memperlakukan babak pembukaan sebagai sesuatu yang penting. Kesalahan yang satu ini telah menyebabkan kegagalan total. Saat ini, semua orang sudah selesai menyempurnakan. 90 persen orang berhasil. Ada juga beberapa yang tidak cukup kuat secara mental untuk memperbaiki dalam lingkungan seperti itu dan gagal memenuhi spesifikasinya. Masih ada waktu setengah dupa. Apa menurut mu Long San akan berhasil? Petik 2 Bagaimanapun, saya benar-benar yakin. Bahkan jika dia gagal, hanya kekuatan spiritual yang menakutkan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa saya raih. Itu terlalu abnormal. Dalam menghadapi kekuatan spiritual Long San, banyak orang harus mengakui kekalahan. Tidak ada, jika, tentang itu. Dia pasti akan tersingkir. Penggabungan Yuksin Grace dan Small Fall Flower menjamin bahwa dia akan gagal. Dia bahkan tidak mengenali bahan obat, dia pantas gagal. Apa gunanya pamer? Ada juga orang yang merasa sangat cemburu. Berengsek, jika Anda memiliki energi jiwa yang menakutkan, Anda juga bisa pamer. Tetapi jika Anda tidak memiliki kemampuan itu, maka jangan sembarangan mengoceh di semua tempat. Petik 2 Tepat sekali, Anda tidak memiliki kemampuan apapun, dan Anda tidak ingin melihat siapapun dengan keterampilan lebih dari Anda. Seberapa gelap hatimu? Sepanjang hidupmu, kamu hanya akan bisa menjadi raja pil yang lemah, ejek seseorang saat melihat lencana identitasnya. Orang itu sangat marah, tetapi ada begitu banyak orang yang menentangnya. Selanjutnya, mereka adalah pil emperors, dan dia tidak punya pilihan selain menyelinap pergi. Dia tidak punya pilihan selain menyelinap pergi, karena dia khawatir orang lain akan mengingatnya. Jika mereka membuat hidup dia sulit di masa depan, dia akan kacau. Aroma pilnya sudah keluar. Petik 2 Semburan aroma datang dari tungku longchen. Itulah yang terjadi ketika uap air di tungku dipaksa keluar. Tapi Fang Chang dan Cai Liehuo sama sekali tidak bersemangat tentang itu. Sebaliknya, mereka berduka. Siapa yang mengira babak penyisihan akan sangat sulit kali ini? Bahan obat dan formula pil yang ditinggalkan Fang Chang untuk longchen sebenarnya tidak berguna. Longchen merasakan energi obat di tungku hendak mengambil bentuk pil dan menghela nafas di dalam. Baru sekarang saatnya untuk pamer. Untuk bintang istana pencerahan, demi memurnikan darah naga, saya bahkan harus menyeret wajah saya sendiri. Petik 2 Ledakan Tiba-tiba, kekuatan spiritual longchen menyembur, membentuk pusaran air 30 meter di udara di atas tungku. Apa? Semua orang menjerit kaget, bahkan administrator menara berdiri. Ini adalah seni peningkatan pil spiritual. Dia benar-benar bisa menggunakannya. Seberapa besar kekuatan spiritualnya? Fang Mingyuan dipenuhi dengan keterkejutan. Seni peningkatan pil spiritual ini adalah sesuatu yang digunakan ketika pil akan terbentuk. Itu bisa menyerap energi obat dalam wawangian pil untuk meningkatkan kualitas pil. Pada dasarnya semua orang yang hadir tahu tentang teknik ini, tetapi 99% dari mereka tidak pernah menggunakannya. Bukan karena mereka tidak ingin menggunakannya, tetapi karena mereka tidak dapat menggunakannya. Mereka tidak memiliki cukup energi jiwa. Tentu saja, jika leluhur pil ingin memperbaiki pil tingkat 5, maka dengan kekuatan spiritual mereka yang kuat, mereka akan dapat menggunakan teknik ini. Tapi leluhur pil apa yang akan begitu bosan sehingga menyanyiakan kekuatan spiritual mereka yang berharga untuk memperbaiki pil tingkat 5? Maka mereka benar-benar akan mengalami masalah dengan kepala mereka. Pil Ancestors memperbaiki pil tingkat ke-6, dan itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Mereka tidak memiliki cukup sisa untuk menggunakan seni peningkatan pil spiritual ini. Jadi seni peningkatan pil spiritual ini adalah sesuatu yang semua orang di sini tahu cara menggunakannya, tetapi mereka tidak akan pernah menggunakan teknik sampah seperti itu. Prinsip-prinsipnya sangat sederhana, tetapi tidak ada nilai praktis di baliknya. Fakta bahwa Long Chen tahu bagaimana menggunakan teknik ini tidaklah mengejutkan. Itu adalah bahwa dia memiliki kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Bahkan banyak senior pil kuno yang hadir belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan spiritual yang begitu besar. Alkemis lebih menghargai kualitas kekuatan spiritual. Dalam pendaftaran, satu-satunya yang mereka uji adalah kualitasnya. Jumlah kekuatan spiritual tidak begitu penting. Selama Anda merasa cukup untuk memurnikan tungku pil, itu sudah cukup. Anda bisa beristirahat dan memulihkan kekuatan spiritual Anda sebelum tungku berikutnya. Jadi tidak ada yang peduli. Yah, itu belum tentu mereka tidak peduli tentang itu, tetapi hanya karena tidak ada yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar. Penggunaan teknik ini oleh Long Chen sangat mengguncang mereka. Usaran air besar di atas tungku pil Long Chen dengan cepat menyedot semua udara di sekitarnya. Saya mengerti, anak kecil ini benar-benar memiliki keahlian. Mungkin dia bisa lewat. Fang Mingyuan tiba-tiba menamparkan kakinya. Cai Gao Yang juga mengangguk. Sekarang ratusan orang telah menyempurnakan pil penggabungan jiwa darah. Aroma obat di udara sangat pekat. Teknik ini dapat menyerap semua energi obat yang tersebar untuk pilnya. Dia mungkin tidak bisa lewat jika itu hanya aroma pilnya sendiri yang dia serap, tapi sekarang. Dia benar-benar kurang ajar. Petik 2. Waktunya habis. Teriak orang yang bertugas mengawasi jam pasir. Ledakan. Pada saat yang hampir bersamaan, ledakan keras terdengar. Suara itu seperti musik surgawi di telinga keluarga Fang dan Cai. Bahkan dengan ketenangan mereka, hati Cai Gao Yang dan Fang Mingyuan melonjak beberapa kali. Adapun Fang Chang dan Cai Liehuo, hati mereka praktis keluar dari dada mereka. Long San adalah seorang jenius alkimia, tidak, mereka tidak bisa menggunakan kejeniusan lagi. Dia pasti lebih dari itu. Potensi alkimia tidak terbatas. Jika dia belajar di sini sejak usia muda, mereka berdua mungkin akan sangat tertekan sehingga mereka ingin bunuh diri. Ekspresi Long Chen, gugup, saat dia perlahan membuka tutupnya. Sembilan pil obat tergeletak di dalam tungku. Delapan di antaranya gelap, tapi satu bersinar dengan garis-garis yang cemerlang. Ada tiga cincin di atasnya. Oh, saya berhasil. Long Chen memompa lengannya, tapi di dalam dia mengutuk. Tindakan ini terlalu melelahkan. Saat menggunakan seni peningkatan pil spiritual, dia telah menuangkan semua energi obat ke dalam satu pil. Long Chen pada dasarnya telah menonton ketika tiga cincin muncul di pil. Jika dia mau, dia bisa terus meningkatkan kualitas. Dia telah mengetahui dengan jelas hasilnya, tetapi dia masih harus bertindak sangat gugup, dan kemudian bertindak seperti dia sangat lega dan bersemangat. Long Chen mulai semakin mengagumi dirinya sendiri. Dia benar-benar menjadi semakin tidak tahu malu. Hahaha, sukses. Sekarang penyisihan selesai, Fang Chang dan Cai Liehuo bersorak dan tertawa. Pembalikan tiba-tiba ini membuat mereka menjadi gila karena kegembiraan, dan mereka ingin memeluk Long Chen dan menciumnya. Penyisihan sudah berakhir. Mereka yang lulus, ambil lencana baru Anda sehingga Anda dapat menghadiri babak penyisihan. Administrator menara melambaikan tangannya, dan ada orang yang segera berjalan, membagikan lencana. Adapun mereka yang gagal, mereka hanya bisa pergi dengan sedih. Anak kecil, kamu benar-benar tidak buruk. Administrator menara benar-benar memuji Long Chen sebelum pergi. Haha, Long San, ayo kita rayakan. Fang Chang menarik Long Chen langsung keluar dari arena. Long Chen telah membuat pembalikan yang sempurna, cahayanya benar-benar melebihi Huo Wu Fang yang telah menyempurnakan pil enam cincin dan menyelesaikan penyempurnaannya terlebih dahulu. Ekspresi Huo Wu Fang saat ini jelek, dan dia juga membawa orang-orangnya pergi. Hahaha, saudara Cai, ayo kita rayakan bersama anak-anak. Fang Ming Yuan tertawa dan pergi dengan Cai Gaoyang. Mereka bahkan tidak melirik Huo Chang Sheng yang suram. Long San, kan, tunggu saja, Anda sedang bermain api. Petik 2. Bab 667. Fang Mansion terletak di barat kota, tetapi masih dianggap sebagai bagian dari inti kota. Dari sini, bahkan dimungkinkan untuk melihat tujuh menara permata harta karun. Saat ini, ada perayaan meriah yang terjadi di dalam Fang Mansion saat keluarga Fang merayakan semua orang dengan lancar melewati babak penyisihan. Sebenarnya, mereka yang bisa ditarik ke pihak keluarga Fang semuanya adalah elit di antara elit. Tingkat tes pemurnian pil ini tidak sulit bagi mereka. Orang-orang keluarga Cai juga hadir. Hubungan kedua keluarga itu baik, dan mereka memutuskan untuk merayakannya bersama. Bahkan kepala kedua keluarga membuat penampilan pribadi yang membuat kemeriahan lebih meriah. Kerja bagus Long San, Fang Ming Yuan menepuk bahu Long Chen. Ujian ini bukan untuk bakat Long Chen, tetapi untuk penampilannya hari ini. Itu menuju karakternya. Di depan semua orang, dia berani menghina Huo Chang Sheng, mengikat hidupnya dengan kelangsungan hidup keluarga Fang, mengungkapkan kesetiaan mutlaknya. Saat ini, masih belum jelas keluarga mana yang akan menjadi pemenang final. Fakta bahwa dia berani melakukannya benar-benar berani. Kamu terlalu sopan. Saudara Fang dan saudara laki-laki Cai telah memberi saya kebaikan hati dari perlindungan mereka. Jika bukan karena mereka, bagaimana saya bisa mendapatkan api binatang dan lulus tes ini? Saya mungkin berasal dari keluarga miskin, tapi saya selalu percaya bahwa setiap manusia harus tahu bagaimana membalas rasa syukur ribuan kali, kata Long Chen. Long Chen sebenarnya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap keluarga Fang dan Cai. Tapi Fang Chang dan Cai Liehuo menyukainya. Meskipun menjadi murid yang mulia, mereka tidak memberinya perasaan menjijikkan seperti Huo Hu Fang. Yang terpenting, Long Chen merasa bersalah karena menggunakannya. Dia tidak menyukai perasaan itu, jadi dia harus membantu mereka menangani keluarga Huo. Kata yang bagus, seseorang yang memberi anda minuman saat anda haus tidak bisa dilupakan. Saat ini, kebanyakan orang dipenuhi dengan pengkhianatan sehingga mereka berpindah sisi seperti pergantian angin. Jarang sekali seseorang memiliki hati yang begitu murni sekarang. Ayo, temani orang tua ini untuk minum. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Fang Mingyuan benar-benar berinisiatif untuk bersulang untuk Long Chen. Tingkat kehormatan apa itu? Para alkemis yang memihak keluarga Fang dan Cai semuanya merasa sangat iri. Tapi tidak ada jalan lain untuk itu. Setelah menghabiskan minuman mereka, Fang Mingyuan berkata, Long Chen, tidak perlu menyebutkan apapun tentang bakatmu. Saya belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan spiritual yang begitu besar. Tapi pedang yang bagus perlu ditempa. Tidak peduli seberapa tinggi bakat anda, anda masih harus berlatih keras untuk mencapai prestasi. Saat ini, kelemahan fatal anda adalah anda belum cukup belajar. Anda kurang pengetahuan tentang banyak ramuan obat, sehingga sulit bagi anda untuk menggunakan kekuatan spiritual anda yang besar. Itu sangat berbahaya hari ini. Jadi, mulai hari ini, saya akan mengirim Fang Chang bersamamu ke gudang bahan obat. Anda akan belajar mengidentifikasi berbagai bahan obat dan mendapatkan pengalaman dengan berbagai formula pil. Masih ada satu bulan lagi sampai babak penyisihan. Babak penyisihan hanyalah babak awal dalam peraturan. Babak eliminasi 10 kali lebih sulit. Jadi waktu satu bulan ini sangat penting bagi anda. Jika anda lulus babak penyisihan, anda akan mendapatkan satu bulan lagi hingga final. Saat itu, anda akan bersaing dengan Huo Wu Fang. Kompetisi Kaisar Pil ini bukan hanya kesempatan bagi keluarga Fang, Cai, dan Huo untuk bersaing. Ini juga merupakan kesempatan bagi anda untuk mengubah takdir anda. Sepuluh teratas semuanya akan diberi lencana khusus yang memungkinkan mereka memasuki Pil Fali nanti. Sepuluh teratas diberi hadiah yang melimpah, dan untuk tiga teratas. He he, menurut tahun-tahun sebelumnya, hadiahnya sangat luar biasa bahkan saya rakus untuk mereka, kata Fang Mingyuan sambil tertawa. Selain Long Chen, semua orang yang hadir ingin menjadi murid Pil Fali sesegera mungkin. Pil Fali adalah tanah suci bagi alkemis. So Long San, perlakukan kali ini dengan penting. Saya akan mengunci anda di gudang dan meminta anda meletakkan fondasi yang kokoh tanpa istirahat. Anda tidak punya masalah dengan itu, kan? Tanya Fang Mingyuan. Tidak ada masalah. Terima kasih banyak atas dukungan anda. Long Chen sangat bersemangat. Itu bukan akting. Bukankah dia sudah bertindak begitu lama hanya untuk kesempatan ini. Dia akhirnya bisa masuk ke gudang bahan obat. Long Chen praktis bisa melihat Pil Istana Pencerahan di hadapannya. Melihat betapa bahagianya Long Chen, Fang Mingyuan mengangguk. Long San tidak hanya setia, dia juga pekerja keras dan pintar. Dia tahu kesempatan ini adalah kesempatan langka. Suasana hati Long Chen sekarang sangat baik, dan dia terus mengangkat cangkirnya untuk Fang Chang, Cai Lye Huo, dan yang lainnya. Ketika Fang Chang menceritakan kisah tentang bagaimana dia bertemu Long San, petinggi kedua keluarga itu menangis air mata tawa. Mereka benar-benar akur karena menamparkan orang-orang keluarga Huo. Cai Lye Huo minum terlalu banyak, dan lidahnya mengendur. Dia tiba-tiba berkata, Tej, menurut keluarga Huo siapa mereka? Bukankah mereka hanya bertugas menjual Pil? Cip tercelak itu, siapa yang tahu berapa banyak keuntungan yang telah mereka tipu? Sekarang mereka semakin sombong, benar-benar mengulurkan tangan mereka ke wilayah keluarga Cai dan Fang saya. Sialan, mereka bahkan ingin mengusir kita dari menara Pil. Mereka pikir siapa mereka. Petik 2. Mendengar ini membuat para petinggi tercengang. Cai Gao yang baru saja akan menegurnya, karena mengatakan hal seperti itu di depan semua orang akan berdampak negatif bagi mereka. Tapi sebelum dia bisa, Long Chen tiba-tiba berkata, Tepat. Dari atas ke bawah, tidak ada satu orang pun di keluarga Huo. Huo Changsheng itu bahkan ingin melacurkan dirinya sendiri kepadaku. Cih, tapi aku tidak punya selera seperti itu. Saudara Cai, jika kamu berani menghadapi keluarga Huo, maka aku, Long San, akan menjadi orang pertama yang bertanggung jawab. Aku akan menghancurkan kelompok itu untukmu. Sial, kali ini aku akan berlatih habis-habisan. Saat waktunya tiba, saya akan menempati tempat pertama, dan setelah saya berada di Pilfali, kita akan bekerja sama untuk memusnahkan mereka. Petik 2. Haha, kakak yang baik. Aku tahu kamu yang paling berani. Ayo, ayo minum. Petik 2. Tam, Cai Liehuo benar-benar mabuk berat. Selain itu, alkemis secara alami memiliki konstitusi yang lebih lemah. Anggur ini sangat kuat sehingga Cai Liehuo jatuh ke tanah. Setelah semua orang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, Fang Mingyuan dengan tenang bertanya pada Cai Gao Yang, apa pendapatmu tentang Long San ini? Apakah dia bisa diandalkan? Petik 2. Saat dia berbicara, fluktuasi spiritualnya sesuai dengan kata-katanya. Tidak ada tanda dia berbohong. Dia seharusnya berbicara dari hatinya, jadi sepertinya dia sangat bisa diandalkan, kata Cai Gao Yang. Menyesal sekali, kalau saja kita bertemu dengannya setahun yang lalu. Dengan hanya satu tahun pelatihan, kemudian dengan kekuatan spiritual abnormal, dia pasti bisa mengalahkan Huo Wu Fang, desah Fang Mingyuan. Keluarga Huo perlahan-lahan mengganggu kami. Sudah ada beberapa pengkhianat di keluarga kita. Tetapi meskipun kita tahu itu, kita tidak berdaya. Keluarga Huo telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, dan mereka telah membuat koneksi yang tak terhitung jumlahnya. Jika Huo Wu Fang mengambil tempat pertama, maka dengan perawatan pil fali, kedua keluarga kita mungkin akan dipaksa keluar dari menara pil atau dimusnahkan. Saya sudah membuat persiapan untuk melakukan perjuangan terakhir, tetapi Long San ini telah menyebabkan perubahan rencana. Mari tetap menonton. Saya benar-benar tidak ingin menggunakan pilihan terakhir kami. Semoga Long San bisa memberi kita kesempatan baru, kata Chai Gaoyang. Itu akan bagus, tapi kami juga tidak bisa menaruh semua harapan kami padanya. Kita juga harus mempercepat langkah dengan masalah lain. Jika Long San tidak berhasil, kami akan melanjutkan dengan rencana kami yang lain. Huff, mereka ingin kita nyahlah. Kemudian mereka harus membayar harga yang sangat mahal, kata Fang Mingyuan. Baiklah, kalau begitu aku akan memerintahkan seluruh repositori dibuka untuk Long San. Dia akan memiliki akses penuh ke bahan obat dan buku rahasia apapun. Ini yang terbaik karena Long San telah menarik semua perhatian keluarga Huo. Itu bahkan lebih memuntungkan untuk rencana kita. Petik 2 Keesokan harinya, Long San baru saja bangun dari tempat tidur ketika seorang gadis membawanya kembali ke Menara 7 Harta Karun. Keinginan Long San akhirnya tercapai, dan dia memasuki gudang bahan obat. Astaga, ini terlalu spektakuler. Bagaimana bisa mereka melakukan hal ini? Ketika dia masuk, Long San tertegun. Ruang penyimpanan ini lebarnya lebih dari 100 mil. Bagaimana ini mungkin? Menara itu bahkan tidak sebesar itu. Tempat penyimpanan bahan obat berbeda dari ruang penyimpanan lainnya. Ada formasi di sini, yang menambah ruang. Prinsipnya tidak jauh berbeda dari cincin spasial, tapi jauh lebih rumit, jelas gadis itu. Cincin spasial hanya diisi dengan ruang statis. Tapi ruang ini sama dengan dunia luar. Hanya saja dunia luar terlihat kecil, tetapi dunia dalam sangat luas. Bahan obat di sini diatur dari tingkat pertama hingga tingkat enam. Ada jutaan jenis pertingkatan. Anda tidak perlu membuang waktu Anda dengan bahan-bahan lapis keempat dan di bawahnya. Anda hanya perlu menjelajahi wilayah dengan bahan-bahan lapis kelima dan keenam. Tentu saja, Anda secara teknis hanya perlu melalui wilayah lapis kelima. Belajar untuk mengidentifikasi bahan, kegunaannya, khasiatnya, dan batasannya. Ada penjelasan mendetail di depan tiap bahan. Selain itu, mereka juga dibagi menjadi bahan-bahan umum dan langka. Anda harus fokus pada yang biasa, kata gadis itu. Longchen dibawa ke wilayah tingkat kelima. Dia melihat rak yang hampir tak berujung penuh dengan bahan obat. Setiap bahan obat memiliki label di depannya yang diisi dengan informasi rincin. Bahkan dengan ketenangan Longchen, jantungnya berdebar kencang. Menarapil benar-benar menarapil. Tingkat kemampuan ini sangat mengejutkan. Beberapa bahan di ruang kekacauan primal Longchen memucat dibandingkan dengan tempat ini. Dia hanya memiliki beberapa ribu jenis bahan, dan itu mengacu pada semua tingkatan. Tapi di sini, mereka memiliki jutaan bahan berbeda pertingkatan. Terima kasih. Saya akan mulai sekarang. Anda, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda harus melakukannya. Longchen tersenyum. Baik, saya akan menunggu di luar repository. Jika ada pertanyaan, langsung saja tanya saya. Setelah mengatakan itu, gadis itu pergi. Hahaha, saya telah menemukan emas. Longchen tertawa terbahak-bahak di dalam. Tapi dia tidak terlalu banyak menampilkannya. Dia memperhatikan bahwa dia bukan satu-satunya di repository. Yang lain mungkin mengambil bahan-bahan atau bertanggung jawab untuk mengisinya kembali. Longchen langsung pergi ke bagian langka dengan ramuan yang merupakan bagian dari cabang alkimia yang sangat terabaikan dan sangat jarang digunakan. Bahan obat yang berharga ini sangat sulit untuk dikumpulkan di dunia luar, atau Sekte Huayun sudah lama berhasil menemukannya untuk Longchen. He he, bintang istana pencerahan, tunggu saja aku. Petik 2 Bab 668 banding 668 Rumput kaca berwarna, hartaku. Aku akhirnya bertemu denganmu. 2 Bagus, bagus, brilliant sleafood. Maaf aku membuatmu menunggu selama ini. Bunga mutiara kriket sembilan daun. Sungguh luar biasa melihatmu. Petik 2 Setiap kali dia melihat ramuan obat baru ini, celote akan keluar dari mulut Longchen. Ini adalah bahan yang digunakan untuk pil istana pencerahan, dan hampir tidak mungkin untuk membelinya di dunia luar. Mereka melacak jumlah bahan-bahan ini. Saya harus memikirkan cara, mengerti. Petik 2 Longchen langsung melemparkan rumput kaca berwarna ke ruang kekacauan utama. Bahan yang layu segera pulih, dan dipenuhi dengan vitalitas. Longchen langsung mencabut sepotong akarnya dan melemparkannya ke tanah. Dia kemudian melanjutkan transplantasi bahan baru. Adapun rumput kaca berwarna asli, dia menyedot semua energi kehidupannya dan menggantinya. Yang dia butuhkan hanyalah satu akar untuk setiap bahan. Akar yang satu itu setara dengan bahan yang tak terhitung jumlahnya. Melanjutkan metode ini, dia dengan gila-gilaan mentransplantasikan bahan-bahan berharga itu. Dia memprioritaskan bahan-bahan Enlightenment Palace Filter lebih dahulu. Eh, ada satu yang hilang. Rumput air liur naga bintang surgawi. Petik 2 Dia awalnya kekurangan lebih dari 20 bahan. Sekarang dia hanya merindukan bahan yang satu ini. Rumput air liur naga bintang surgawi adalah salah satu dari tiga bahan terpenting untuk pil. Tidak mungkin untuk menggantinya dengan bahan lain. Ah, terserah. Aku hanya bisa memikirkan jalan secara perlahan. Pertama, izinkan saya mentransplantasikan semua tanaman baru ini. Petik 2 Longchen memulai penjarahan skala besar. Ada beberapa tanaman yang dia butuhkan hanya sebagian kecil untuk dipindahkan. Jumlah kecil itu tidak akan mempengaruhi efek obat. Tapi beberapa seperti rumput kaca berwarna. Jika dia mengambil sebagian darinya, efek obatnya akan lumpuh. Jadi dia harus membawa mereka ke dalam ruang kekacauan utama dan kemudian menggantinya. Dia juga belajar dari menara pil. Dia menandai wilayah di ruang kekacauan utama hanya untuk bahan tingkat ke-6. Dia juga membuat bagian lain untuk bahan lapis ke-5. Sekarang tidak akan terlalu merepotkan untuk menemukan mereka di masa depan. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Longchen telah bekerja keras selama ini, dan sekarang setiap bahan di sini juga berada dalam ruang kekacauan utamanya. Tuan Longsan, apa yang Anda? Gadis itu buru-buru berdiri ketika dia melihatnya keluar. Saya sudah selesai belajar, kata Longchen. Tentu saja dia sudah selesai. Dia telah mengambil apa yang seharusnya dia ambil, dan dia telah mengambil apa yang seharusnya tidak dia ambil. Sekarang tidak ada yang tersisa untuk diambil, sekarang saatnya untuk pergi. Tapi kepala keluarga bilang kamu harus mengasingkan diri sampai babak penyisihan, kata gadis itu. Dia tidak bisa menentang perintah kepala keluarga. Aku sudah menghafal semua efek, penggunaan, dan karakter bahan obat tingkat ke-5 dan ke-6. Tinggal di sini akan membuang-buang waktu. Saya harus berlatih memperbaiki, kata Longchen. Bagaimana mungkin, ada lebih dari 1 juta bahan umum? Tidak mungkin. Ekspresi Longchen tenggelam. Masalah saya bukanlah sesuatu yang perlu Anda pertanyakan, saya juga tidak perlu menjelaskan diri saya kepada Anda. Jika kamu takut dengan tanggung jawab, aku akan pergi jalan-jalan dengan kamu untuk melihat kepala keluarga. Petik 2. Longchen terlalu malas untuk terlibat dengannya. Seperti yang dia duga, dia baru saja kembali ke kamarnya ketika Fang Mingyuan dan Fang Chang datang. Longchen tersenyum dan langsung menjawab pertanyaan mereka. Akibatnya, mereka berdua tercengang. Dia tahu semua efek dan hasil ramuan obat yang mereka tanyakan padanya serta punggung tangannya. Dia bahkan bisa menjelaskan sifat bahan yang sangat langka dengan sangat detail. Haha, ingatanku bagus. Saya dapat mengingat apapun yang saya lihat, kata Longchen. Fang Chang dan Fang Mingyuan tiba-tiba mengerti. Ingatan seseorang terkait dengan kekuatan spiritual mereka. Mempertimbangkan kekuatan spiritual Longchen yang luas, mereka bisa memahami bagaimana dia memiliki ingatan eidetic seperti itu. Long San, sekarang kamu sudah familiar dengan bahan obat, dan kamu juga familiar dengan formula pil. Satu-satunya hal yang kurang adalah pengalaman. Anda harus pergi ke pavilion penyempurnaan pil besok. Akan ada orang yang membantu Anda menyempurnakannya di sana. Selama Anda menyebutkan nama pil, mereka akan segera menyusun semua bahan obat untuk Anda. Ini akan menghemat waktu Anda yang berharga, kata Fang Chang. Baik, aku akan pergi sekarang. Saya juga ingin melatih alkimia saya, karena itulah cara tercepat untuk berkembang. Longchen tampak sangat bersemangat, tetapi di dalam, dia memiliki keinginan untuk menangis. Dengan ingatan pil gatnya, pengalaman alkimia apa yang dia butuhkan. Tapi tidak masuk akal jika Long San tidak pergi. Tidak hanya dia harus pergi, tapi dia juga harus bersikap bahagia karenanya. Longchen tidak berdaya. Akibatnya, Longchen dikirim ke pavilion penyempurnaan pil Seven Treasure Jewel Tower. Memikirkan wajah kuburan Fang Chang dan Fang Mingyuan, Longchen ingin menangis. Tidak hanya dia harus memurnikan pil, tetapi dia harus memurnikan semua jenis pil, menunjukkan kepada mereka bahwa dia benar-benar terobsesi dengan alkimia. Dia menghabiskan sepanjang hari untuk memperbaiki. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak bisa memperbaikinya terlalu baik dan harus melakukan beberapa kesalahan. Dia hampir muntah karena usahanya. Tetapi pada akhirnya, Fang Chang dan Fang Mingyuan mendengar laporan tentang latihan tak kenal lelah Longchen. Mereka sangat mengagumi ketekunannya. Jangankan mereka, bahkan Longchen mengagumi dirinya sendiri. Tidak semua orang bisa menjadi profesional dalam berakting. Untungnya, setelah 10 hari, Fang Chang akhirnya membawa Longchen keluar dari Menara 7 Harta Karun. Lagipula, dia tidak bisa membiarkan Longchen terus berusaha sekuat tenaga seperti ini. Dalam sekali jalan, dia telah memurnikan lebih dari 100 tungku pil. Itu sangat membebani jiwa. Dia perlu istirahat sebelum babak penyisihan. Longchen akhirnya lolos dari siksaannya. Setelah kembali, dia tidur sepanjang hari dan malam sebelum memasuki pengasingan. Melihat betapa kerasnya Longchen, Fang Chang berpikir bahwa dia pasti seorang fanatik pil. Namun, apa yang Longchen lakukan di pengasingan bukanlah pil penyulingan, tetapi mendesak manik kekacauan utama untuk membuat bahan obat tumbuh lebih cepat. Di bawah perawatan hati-hati Longchen, bidang obat selebar puluhan mil dipenuhi dengan bahan obat tingkat kelima dan keenam. Hanya bidang pengobatan ini saja yang merupakan harta yang tak ternilai harganya. Sekarang Longchen telah maju ke alam siantian, ruang kekacauan primer telah berkembang menjadi lebar yang menakutkan 3.000 mil. Selain tanah hitam dan beberapa bidang pengobatan, Longchen telah mengisi seluruh ruang ini dengan pepohonan yang sangat besar. Ruang primal chaos pada dasarnya adalah hutan hijau. Pohon-pohon ini adalah ukuran penyelamatan nyawanya. Ketika dia terluka, dia bisa mengeluarkan energi hidup mereka untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, dengan peningkatan basis kultivasinya, tubuh fisiknya juga menjadi jauh lebih kuat. Ketika dia terluka, dibutuhkan energi kehidupan yang luar biasa untuk sembuh. Pohon-pohon ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kualitas pohon-pohon ini terlalu rendah. Tetapi untuk saat ini, dia tidak dapat menemukan pohon yang lebih baik, jadi dia hanya bisa terus menggunakannya. Longchen memperkirakan bahwa meskipun ruang kekacauan utama telah tumbuh lebih besar, dia hanya akan dapat pulih dari cedera berat sebanyak tiga kali sebelum kehabisan energi. Sebelum dia maju, dia bisa pulih sekitar sepuluh kali dari ambang kematian. Tapi sekarang tinggal tiga. Bukan karena energi kehidupan pohon itu lemah, tapi tubuh Longchen terlalu mengerikan. Jika aku memurnikan darah esensi naga hijau, apakah aku bisa menggunakan pohon-pohon ini? Longchen mengeluh dengan pahit. Dia membutuhkan tubuhnya untuk mampu menahan seribu kati kekuatan untuk memurnikan darah esensi naga hijau. Dengan satu kati menjadi 300 ribu pound, dia memperkirakan daya tahannya sekitar 500 katis. Masih panjang jalan yang harus ditempuh hingga seribu kati. Jika itu sesuai dengan cara biasa, mungkin dia harus mencapai rana ekspansi laut sebelum memurnikannya. Tapi dia mengembangkan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Jika dia bisa memadatkan bintang keempat, tubuhnya akan tumbuh lebih kuat. Saat itu, dia harus bisa menyempurnakannya. Selain itu, ahli naga telah mengatakan bahwa setelah menyempurnakannya, dia dapat mengembangkan seni tempering tubuh darah naga, memungkinkan tubuh fisiknya tumbuh ke titik yang tak terbayangkan. Suatu hal yang tidak bisa kubayangkan. Mungkinkah itu sesuatu yang setingkat dengan item encantet? Atau bahkan harta karun? Eh, di mana blood drinker? Petik 2. Long Chen tiba-tiba teringat blood drinker. Setelah pertempuran, dia tidak menggunakannya lagi. Dia mengira itu masih di platform besar di ruang kekacauan utama tempat dia menyimpannya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa ruang itu kosong. Menyapu keluar akal surgawi, dia tiba-tiba melihat bahwa blood drinker ditusuk ke dalam Phoenix Blood Black Gold. Long Chen kaget. Bagaimana blood drinker bergerak sendiri? Menyelidiki dengan tergesa-gesa, dia terkejut merasakan bahwa energi aneh saat ini sedang diserap oleh blood drinker. Blood drinker dapat menyerap energi di dalam Phoenix Blood Black Gold. Lalu apakah aslinya terbuat dari bahan ini? Ia ingin menyerap energinya untuk menyembuhkan. Petik 2. Long Chen sangat terguncang. Dia ingat apa yang dikatakan Mo Yi sebelum dia pergi. Dia telah mengatakan bahwa blood drinker juga merupakan item harta karun, dan yang sangat menakutkan. Namun, itu terluka parah dan jiwanya masih tertidur. Melihat blood drinker perlahan menyerap energi dari Phoenix Blood Black Gold, Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mendesak agar blood drinker tetap aktif, menginginkannya menyerap lebih cepat sehingga bisa pulih. Ini adalah hal yang luar biasa bagi Long Chen. Jika blood drinker pulih, lalu dengan item harta karun yang menakutkan, tidak bisakah dia membantai ahli ekspansi laut. Saat dia dipenuhi dengan kegembiraan, dia mendengar ketukan dari dunia luar. Dia buru-buru menarik pikirannya dari ruang kekacauan utama. Pengetuknya adalah Fang Chang. Waktu telah berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari babak penyisihan. Long San, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu percaya diri? Petik 2. He hei, jangan khawatir. Kali ini saya akan menekan Huo Wu Fang dengan benar. Long Chen pindah dengan Fang Chang dengan semangat tinggi. Suasana hatinya hari ini benar-benar luar biasa. Itu menandakan bahwa suasana hati orang lain mungkin tidak begitu baik. Bab 669. Di depan menara 7 harta karun, sudah ada lautan orang di sekitar arena. Bahkan ada lebih banyak orang dari sebelumnya. Babak eliminasi kali ini telah menarik banyak senior alkimia. Kompetisi Pil Emperor dibagi menjadi 4 bagian, babak pembukaan, babak penyisihan, babak penyisihan, dan babak final. Itu sangat sederhana. Tapi tahap eliminasi memiliki tingkat pencucian paling kejam. Dulu, lebih dari 70 persen pesaing tersingkir di babak penyisihan. Bulan lalu di babak penyisihan, hanya sepersepuluh dari pesaing yang tersingkir. Saat ini, masih ada lebih dari 800 orang di arena. Ekspresi mereka serius. Tes babak eliminasi menyempurnakan Pil Kehidupan 9 Revolusi. Suara tanpa emosi dari administrator menara terdengar di telinga semua orang. Apa? Hampir setiap ekspresi pesaing berubah. Pil Kehidupan 9 Revolusi itu dianggap sebagai Pil Kesulitan Puncak di antara Pil Tingkat 5. Seseorang di ambang kematian dapat mengkonsumsi satu untuk menjamin bahwa mereka dapat bertahan hidup selama 6 jam lagi. Energi kehidupan mereka tidak akan pudar, jiwa mereka juga tidak akan hilang. Itu memberi mereka waktu yang berharga untuk disembuhkan. Sebenarnya, Pil hanya membutuhkan tingkat kegagalan 50% untuk diklasifikasikan sebagai Pil Tingkat Kesulitan Tinggi. Tapi Pil Kehidupan 9 Revolusi memiliki tingkat kegagalan 70%. Itu adalah salah satu Pil Tingkat kelima yang paling sulit untuk disempurnakan. Bagian terburuknya adalah bahwa tingkat kegagalan 70% mengacu pada pemurnian di ruang pribadi yang damai. Dalam lingkungan yang kacau balau ini, kemungkinan gagal berada di atas 90%. Tetapi mereka hanya memiliki 3 porsi bahan obat. Selain itu, jika mereka gagal pertama kali, kemungkinan gagal lagi akan lebih tinggi, hampir mendekati 100%. Jadi ekspresi setiap alkemis yang bersaing sangat jelek. Persaingan semacam ini mungkin akan bergantung pada siapa yang lebih beruntung. Setiap orang memiliki 3 set ramuan obat. Batas waktunya 24 jam, dan Pil harus mencapai tingkat 5 deringan agar bisa lewat, kata administrator menara. Mendengar ini, para pesaing menjadi pucat. Bahkan Huo Changsheng, Fang Mingyuan, dan Cai Gao yang pun terkejut. Bagaimana persaingan tahun ini begitu tidak normal? Formula Pil lebih sulit dari sebelumnya, dan persyaratan untuk lulus bahkan lebih tinggi. Bagaimana jika tidak ada yang berhasil lolos ke babak penyisihan? Bukankah kompetisi Kaisar Pil generasi ini akan menjadi lelucon? Itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menyempurnakan sesuatu yang sesulit itu. Salah satu pesaing meraung marah. Tugas ini pada dasarnya tidak mungkin. Bawa dia keluar dari sini. Petik 2 Administrator menara melambaikan tangannya, dan empat pria berjubah putih bergegas ke panggung orang itu. Mengabaikan statusnya sebagai Kaisar Pil Agung, mereka menyeretnya keluar dari arena seperti dia adalah anjing mati. Jika kamu ingin menyerah, cepatlah pergi. Jangan buang banyak kata, jika ada yang ingin menimbulkan gangguan seperti itu lagi, mereka akan segera kehilangan kualifikasinya. Biarkan babak penyisihan dimulai. Petik 2 Mengikuti teriakan dingin administrator menara, Formula 9 Revolusi Kehidupan Pil muncul di atas panggung, dan sekelompok pria berjubah putih membagikan tiga set bahan obat kepada semua orang. Long Chen tidak terlalu peduli dengan Pil Kehidupan 9 Revolusi. Melihat ekspresi orang lain, dia melihat Cai Liehuo dan Fang Chang menatapnya dengan muram. Dia menatap mereka sekilas meyakinkan, artinya ini bukan apa-apa. Sebenarnya, bahkan bagi mereka, mereka akan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi saat menyempurnakan Pil Kehidupan 9 Revolusi. Selain itu, untuk menyempurnakan lima ring adalah tantangan yang cukup berat. Long Chen melihat ke arah alkemis yang telah dia minum dengan beberapa kali sekarang, dan dia melihat bahwa mereka sangat fokus dan tegang saat mereka mulai memecah bahan-bahannya. Beberapa dari mereka sudah berkeringat. Mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar dalam situasi seperti ini. Tiba-tiba, Long Chen merasakan seseorang sedang menatapnya. Dia berbalik untuk melihat Huo Wufang mencibir ke arahnya. Begitu Long Chen melihatnya, Huo Wufang mengangkat ibu jari dan kemudian mencelupkannya ke pantatnya. Artinya Long Chen hanya cocok untuk tinggal jauh di belakangnya. Tindakan itu menarik perhatian banyak orang, dan bahkan administrator menara mengerutkan kening saat melihatnya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena selama Anda tidak berbicara, itu tidak akan dianggap melanggar aturan. Hahaha, Huo Wufang mengutuk Long San. Long San hanya bisa tinggal di belakangnya dan memakan kotorannya, ketawa para penonton. Tch! Orang kecil apa? Mereka ingin bermain dengan saya. Petik 2 Long Chen langsung melompat ke atas panggungnya, menarik pandangan semua orang. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke Huo Changsheng di kejauhan dengan senyum tipis. Selanjutnya, dia menunjuk ke pantat Huo Wufang dan memasang ekspresi senang. Saat itu juga, dia melempar koin emas ke tanah dan mengambilnya. Untuk sesaat, semua orang bingung. Apa maksudnya ini? Tindakan rumit seperti itu membuatnya jadi mereka tidak bisa memahaminya. Hahaha! Orang ini benar-benar luar biasa. Petik 2 Tetapi dunia ini masih memiliki beberapa orang pintar yang berhasil mengetahui makna dibalik tindakan Long Chen. Apa? Apa maksudnya? Jangan hanya tertawa sendiri. Petik 2 Arti Long San adalah, kepala keluarga Huo Wufang suka melacurkan dirinya sendiri, sedangkan Huo Wufang suka menjual pantatnya. Mereka semua pelacur. Petik 2 Hahaha! Petik 2 Tawa tak terkendali terdengar dari kerumunan. Long San pasti telah mencapai puncak mengutuk orang. Tawa menggelegar termasuk Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang. Long San benar-benar kelas puncak. Dia bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian melihat ekspresi bengkok Huo Changsheng, mereka merasa sangat segar. Kemarahan mereka yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Kamu! Geram Huo Wufang! Diam! Jika Anda membuat keributan, Anda akan segera tersingkir. Administrator menara akhirnya membuka mulutnya. Huo Wufang gemetar dan buru-buru menutup mulutnya. Biasanya, keluarga Huo-nya dapat mendominasi seluruh tanah air timur, tetapi di sini dia menghadapi administrator menara Pil Tower. Dia tidak berani sombong. Dia tidak punya pilihan selain menekan amarahnya. Dia menoleh dan melihat bahwa Long Chen mengucapkan sesuatu. Meskipun dia tidak berbicara, sepertinya dia berkata, Pelacur, sekarang kamu harus berperilaku lebih baik. Pembuluh darah di kepala Huo Wufang menggembung, dan dia mengatupkan giginya begitu keras sampai-sampai bisa patah. Long San ini terlalu menyebalkan, dan jika ini terus berlanjut, apalagi memurnikan Pil, dia mungkin akan mati karena amarah. Dia berbalik dan menutup matanya, memfokuskan dirinya. Dia harus tenang dulu, atau dia tidak akan bisa memperbaiki Pil Kehidupan 9 Revolusi. Sekarang Huo Wufang tidak lagi menatapnya, Long Chen tidak punya cara untuk membuatnya marah lebih jauh. Dia hanya bisa melompat, dia melihat Fang Chang menatapnya, dan maksudnya adalah dia harus dengan tenang fokus pada pemurnian Pil karena itu lebih penting. Long Chen memberinya isyarat yang berarti dia memiliki kepercayaan diri. Dia kemudian mulai memanaskan tungku dan mulai memurnikan bahan-bahannya satu per satu. Luar biasa, Long San telah berkembang pesat selama bulan ini. Dia tahu bahan mana yang harus dimurnikan terlebih dahulu, dan tekniknya telah meningkat. Hampir tidak ada kekurangan sama sekali. Dia benar-benar seorang jenius alkimia. Fang Mingyuan mengangguk. Dia telah dengan jelas melihat kemajuan Long Chen bulan ini. Etos kerjanya bisa dibilang mengerikan, hampir mencapai semacam obsesi. Alasan dia mendapatkan prestasinya saat ini bukanlah kebetulan. Tiba-tiba, ledakan teredam terdengar dan asap mulai keluar dari tungku pil seseorang. Sedikit kecerobohan dari orang itu telah menyebabkan semua pekerjaannya hancur saat dia mulai menggabungkan bubuk. Mengepalkan giginya, orang itu sekali lagi mulai memperbaiki. Penonton tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Meskipun para pesaing semuanya jenius, mereka masih terlalu muda. Mereka tidak memiliki cukup pengalaman. Saat ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menenangkan diri dulu. Hanya setelah Anda pulih ke kondisi mental puncak Anda, Anda harus melanjutkan pemurnian lagi. Kecerobohan semacam ini akan melipat gandakan peluang kegagalannya. Seperti yang diharapkan, lain kali, dia hanya berhasil menggabungkan tujuh bubuk saat apinya melonjak berkuasa. Semua bubuk obat langsung berubah menjadi abu. Ahaha, tidak. Orang itu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, menyebabkan orang-orang di sekitarnya melompat, dan sebagai hasilnya. Bang! Selusin suara ledakan terdengar. Cukup banyak orang yang terganggu oleh raungannya, merusak semua kerja keras mereka. Dasar Jalang Berengsek Petik 2 Petik 2 Raungan marah terdengar. Mereka awalnya benar-benar fokus pada pemurnian, tetapi teriakan orang ini telah merusak semua pekerjaan itu. Itu sangat berdampak. Usir siapapun yang membuat keributan, perintah pengelola menara. Pakar berjubah putih segera mulai mengusir orang. Tidak, kami tidak bersalah. Itulah yang melibatkan kita. Kami adalah korbannya. Beberapa dari mereka tidak mau mengutuk orang hanyalah sebuah naluri. Tetapi administrator menara tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Para pria berjubah putih menendang mereka keluar dari arena. Orang-orang yang marah tetapi tidak sempat mengutuk dengan tergesa-gesa menutup mulutnya. Arena itu sunyi senyap sejenak saat semua orang fokus pada pemurnian. Enam jam kemudian, seorang alkemis tiba-tiba tertawa. Saya telah gagal. Aku sudah gagal. Hahaha. Petik 2 Tawa orang itu segera menyebabkan beberapa orang gagal dalam perbaikannya. Orang-orang itu dengan penuh kebencian memelototinya. Itu telah melakukannya dengan sengaja. Dia telah gagal dalam ketiga penyempurnaan, dan dia ditakdirkan untuk tersingkir. Dia ingin menjatuhkan orang lain bersamanya. Orang-orang memang seburuk itu. Jika mereka tidak dapat memperoleh sesuatu yang baik, mereka juga tidak ingin orang lain mendapatkannya. Beberapa orang mengulangi ini, melibatkan beberapa orang. Tetapi administrator menarah hanya mengawasi. Siapapun yang berbicara langsung tersingkir. Ekspresi Long Chen tenang. Krik kecil orang-orang itu tidak berguna melawannya. Dia fokus pada pemurnian. Tiba-tiba, orang di belakangnya meninggalkan panggungnya. Dia sudah mengumumkan secara terbuka bahwa dia telah gagal. Tetapi ketika orang itu berjalan melewati panggung Long Chen, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan kis spiritual seluruh tubuhnya mulai melonjak. Itu menyebabkan ekspresi Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang yang jauh berubah, sementara senyum senang muncul di wajah Huo Changsheng. Bab 670 banding 670. Tetapi ketika orang itu baru saja membuka mulutnya dan tenggorokannya baru saja mulai bergetar, bahkan sebelum dia bisa bersuara, sebuah tangan besar dengan kejam menamparkan wajahnya. Dengan suara ledakan, tulang wajah orang itu patah dan anehnya dia terbang melengkung menuju Huo Wu Fang yang jauh. Apa? Semua orang terkejut. Mereka melihat Long Chen masih dalam postur menamparkan. Tamparan itu datang darinya. Mereka buru-buru melihat kembali ke panggungnya dan melihat tangan tembus pandang memegang tutup tungku. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya, tidak ada dampak sedikitpun pada kehalusannya. Hal yang paling mengejutkan orang-orang adalah posisi Huo Wu Fang berada di belakang Long Chen, tetapi ketika Long Chen menamparkan orang ini dari depan, dia dengan aneh terbang di belakangnya. Awalnya, ketika orang itu hendak pergi, Huo Wu Fang diam-diam memberinya pandangan yang berarti. Orang itu segera mengerti, dan dia baru saja akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengeluarkan raungan sekeras mungkin. Tapi tidak mungkin trik seperti itu lolos dari mata Long Chen. Lelucon macam apa itu? Sejak awal, Long Chen telah memperhatikan semua yang terjadi. Raungan amarah orang itu menjadi bisu. Adapun tamparan itu, orang macam apa Long Chen? Sebagai pencipta asli kemampuan surgawi yang menamparkan wajah, dia bisa mengirim seseorang terbang ke arah manapun yang dia inginkan dengan tamparan. Namun, orang lain belum pernah melihat kekuatan yang begitu aneh. Bagaimana seseorang bisa dipukul dari depan tetapi dikirim terbang di belakang penyerang? Langkah ini telah melampaui cakupan pemahaman banyak orang. Huo Wu Fang selalu memperhatikan Long Chen. Sekarang melihat orang ini terbang, ekspresinya benar-benar berubah. Jika dia dipukul, itu akan sangat merepotkan. Alih-alih mengotak atik Long Chen, dia malah membawa masalah pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Long Chen memiliki kekuatan spiritual yang cukup sehingga dia berani meninggalkan tungku. Administrator menara tidak berniat ikut campur dalam hal ini. Dia hanya menonton dengan dingin. Sebenarnya, tindakan Huo Wu Fang tidak mungkin luput dari pandangannya. Administrator menara hanya ingin melihat kemampuan Long Chen untuk beradaptasi. Seorang alkemis hebat tidak hanya membutuhkan bakat dan ketekunan, tapi juga hati yang tenang dan teguh. Itulah mengapa dia tidak melakukan apapun. Ketika Long Chen dalam masalah, dia tidak melakukan apa-apa. Sekarang Long Chen telah mengirim masalah kembali ke asalnya, dia juga tidak berniat melakukan apapun. Flame Clued Palem. Ekspresi kejam muncul di wajah Huo Wu Fang. Melambaikan tangannya, telapak api emas yang besar menghantam orang itu. Ledakan, orang itu dikirim terbang oleh telapak api. Seluruh tubuhnya telah terbakar hitam. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Api emas naga bumi benar-benar menakutkan, kata seseorang. Alcemi tidak dapat dipisahkan dari pil flames. Ketika seorang alkemis bertemu dengan serangan api, pil flame di dalamnya akan secara otomatis melindungi mereka. Tapi nyala api orang itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menahan api emas naga bumi. Gelar peringkat pertama pada peringkat api binatang tidak layak. Memperlakukan bawahannya seperti ini? He he, kejam sekali. Bagaimana dia akan menghadapi bawahannya di masa depan? Petik 2. Beberapa orang jelas tidak tahan dengan tindakan Huo Wu Fang. Orang-orang ini adalah alkemis yang tidak berafiliasi, jadi mereka tidak memiliki banyak keraguan. Huo Wu Fang berada di depan puluhan ribu orang. Selanjutnya, dia dan Long Chen adalah titik fokus. Tiap aksinya pun tertangkap mata para penonton. Pandangan sekilas yang dia buat adalah sesuatu yang diperhatikan oleh beberapa orang. Mereka semua merasa bahwa sebagai murid nomor satu keluarga Huo, bertindak seperti ini terlalu tidak tahu malu. Belakangan, dia bahkan menyingkirkan orang itu segera setelah dia selesai menggunakannya seperti alat. Seperti yang diharapkan, leluhur akan melahirkan keturunan yang sama. Mereka akan menurun dari generasi ke generasi, desah Chai Gaoyang. Jelas, kata-kata ini menghina keluarga Huo. Huo Changsheng mencibir, selalu ada kerugian dan kemenangan dengan keputusan sepersekian detik. Bisakah orang yang bodoh memahami prinsip itu? Petik 2. Chai Gaoyang dan Fang Mingyuan hanya tersenyum, terlalu malas untuk terus bertengkar dengan kata-kata. Di arena, sudah ada orang yang membawa pergi orang yang hangus itu. Lebih dari enam jam telah berlalu, dan sekarang hanya setengah dari pesaing yang tersisa. Banyak orang telah gagal tiga kali hanya dengan menggabungkan bubuk obat. Namun, tempat ini benar-benar dipenuhi oleh para elit. Bahkan di bawah tekanan sebanyak ini, begitu banyak dari mereka mulai menyegel tungku mereka. Long Chen dan Huo Hufang menyegel tungku mereka pada saat yang bersamaan. Mengikuti mereka berdua, Fang Chang dan Chai Liehuo menyegel tungku mereka kurang dari sebatang dupa kemudian. Penyegelan tungku menunjukkan bahwa semua bubuk telah digabungkan, dan inilah saatnya untuk benar-benar memurnikan campuran menjadi pil. Satu jam kemudian, ada lebih dari seratus orang yang juga menyegel tungku mereka. Tetapi selama ini, ada juga beberapa orang yang tidak punya pilihan selain pergi. Fakta bahwa Long Chen dan yang lainnya telah menyegel tungku mereka menyebabkan lebih banyak tekanan bagi mereka, dan banyak yang tidak bisa tetap tenang, yang meningkatkan kemungkinan kegagalan mereka. Aroma pil Seseorang telah menyelesaikan penyempurnaannya. Semua orang buru-buru melihat ke arah sumber aroma. Mereka melihat seorang pria yang memiliki tiga kumis panjang sebagai rambut wajahnya. Ketika dia mencium aroma pil ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi yang pertama selesai. Long Chen memandang orang itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Adapun Huo Wu Fang, dia mencibir dalam ejekan. Beberapa orang menghela nafas saat melihat orang itu. Bang, tutup tungku terbuka, dan melihat ke dalam, kerumunan itu menghela nafas. Meskipun bermutu tinggi, tidak memiliki cincin. Petik 2 Bahkan sang alkemis tercengang. Dia sudah sangat berhati-hati. Hanya ada sedikit kekurangan dalam penggabungannya. Bagaimana mungkin tidak ada satu cincin pun. Uh, orang lain tanpa dasar, desah seorang tetua. Senior, apa yang terjadi? Pil kehidupan sembilan revolusi berbeda dari pil lainnya. Anda tidak bisa terburu-buru dalam membentuk pil. Faktanya, semakin lambat Anda memperbaikinya, semakin baik. Ini kebalikan dari pil biasa. Untuk pil biasa, Anda ingin mengolahnya secepat mungkin agar esensinya tidak menghilang ke udara. Tapi pil kehidupan sembilan revolusi berisi rumput kehidupan kelahiran. Saat rumput itu dimurnikan, ia menyerap banyak energi kehidupan dari udara. Hanya dengan menarik energi kehidupan ke dalamnya, pil kehidupan sembilan revolusi akan benar-benar memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kehidupan. Adapun orang ini, dia jelas tidak memahami efek obat sebenarnya yang terkandung dalam formula pil ini. Dia menyempurnakannya dengan cara normal, jadi tentu saja tidak ada cara baginya untuk memperbaikinya menjadi pil bercincin. Tungku pil ini pada dasarnya adalah sampah. Petik 2. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa pil kehidupan sembilan revolusi berisi rahasia seperti itu. Tapi mereka lebih terkejut dengan betapa abnormal kompetisi kaisar pil generasi ini. Anda tidak hanya perlu mengenal berbagai ramuan obat, tetapi Anda bahkan harus mengenal segala macam formula pil. Untuk setengah dari orang-orang di sini, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang pil kehidupan sembilan revolusi. Mengenai misteri yang dijelaskan lelaki tua itu, lebih dari 99% dari mereka tidak menyadarinya. Tidak heran Huo Wu Fang, Long San, dan yang lainnya terus menyalakan api setelah menyegel tungku mereka. Petik 2. Titik tersulit dari penyempurnaan pil sembilan revolusi kehidupan adalah untuk mengontrol api pil ke tingkat terlemahnya setelah tungku disegel. Tetapi pada saat yang sama, Anda tidak bisa membiarkan cairan pil membeku. Pil ini memiliki persyaratan yang keras untuk mengontrol api pil dan kekuatan spiritual. Ini adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan pil flame. Sebaliknya, itu tergantung pada kontrol. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya dengan cukup baik, Anda tidak akan dapat memberi pil cukup waktu untuk menyerap energi kehidupan pada akhirnya. Bahkan jika pil terbentuk, tidak ada cincin di dalamnya. Fakta bahwa kamu membutuhkan 5 cincin untuk melewati babak eliminasi adalah persyaratan yang sangat keras, desah sesepuh. Dengan kata lain, mereka yang menyelesaikan perbaikan pil terakhir akan memperbaiki pil dengan kualitas lebih tinggi. Benar, petik 2. Sementara mereka berbicara, dua orang lainnya telah menyelesaikan perbaikan mereka. Tetapi hasilnya persis seperti yang dikatakan tetua itu, mereka tidak memiliki cincin. Keduanya tidak punya pilihan selain pergi, karena ini adalah rangkaian bahan obat terakhir mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikan penyempurnaan, tetapi sayangnya, tidak ada cincin. Orang lain selesai. Ah, sayang sekali, hanya ada satu cincin. Petik 2. Itu adalah seseorang yang telah mendengarkan kerumunan dan melemahkan kekuatan apinya. Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Penyesuaiannya yang terlambat hanya menyebabkan satu dering muncul. Setelah itu, lebih banyak orang juga menyelesaikan penyempurnaan mereka. Tapi hasilnya sama saja. Mereka semua tersingkir. Nilai tertinggi hanya tiga cincin. Tidak ada jalan lain. Bukan karena mereka tidak ingin memperbaikinya lebih lambat, tetapi hanya karena mereka tidak dapat mengontrol nyala api pada suhu yang sempurna. Jika terlalu rendah, pil akan membeku. Benjolan seperti itu bahkan tidak akan disebut pil lagi. Itu tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga penuh dengan racun. Astaga, seseorang akhirnya lewat. Tuan muda, Fang dan Cai juga akan menyelesaikannya. Luar biasa, mereka masing-masing memiliki tiga pil lima cincin. Petik dua. Ini adalah jam ke-14. Langit sudah menjadi gelap, tapi Lentera menjaga lingkungan tetap cerah seolah-olah hari masih siang. Alkemis yang tersisa semua membuka tungku mereka, tetapi hanya 87 orang yang berhasil memenuhi persyaratan untuk lulus babak eliminasi. Tingkat kegagalannya 90 persen. Hingga saat ini, yang memiliki hasil terbaik adalah Duan Tian Xiao. Dia adalah satu-satunya yang berhasil memurnikan pil enam cincin, dan dia dipenuhi dengan rasa bangga. Namun, persaingan masih belum usai. Long San dan Huo Wufang masih memurnikan pada suhu rendah. Keduanya menatap satu sama lain dengan dingin, tatapan mereka dipenuhi dengan provokasi. Mereka jelas bersaing. Satu jam, dua jam, tiga jam, kontrol mereka atas pil flames mereka benar-benar mengejutkan. Mereka terus berjalan sampai langit kembali cerah. Waktu sudah habis, Anda harus bersiap untuk membuka tungku Anda, kata administrator menara, menunjuk ke pasir. Kedua orang ini telah menatap satu sama lain selama satu malam penuh. Dua poni terdengar. Huo Wufang perlahan membuka tungku, menyebabkan tangisan kaget terdengar dari kerumunan.